Salam Kerajaan and Shalom Sekarang kita beribadah dalam strategic house bersama gereja yang tidak lazim Unusual Church New Dimensions The Desire of All Nations USA Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa Bapak Kami Surga, terima kasih Tuhan untuk malam ini di Amerika maupun pagi ini di Indonesia Tuhan Biar Bapak memulai ibadah kami sebagai Unusual Church yang berdiri, yang dibangun di atas doktrin para rasul supaya kami boleh terus dibangun Kristus dalam kami Tuhan Jadi berkat bagi yang mendengar entah secara langsung live maupun secara ulangan di Youtube maupun di Facebook Tuhan mulai ibadah kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Kristus Haleluya Amen Haleluya Ya Saya coba mau cek dulu suara dan sebagainya oleh oleh Kristus dalam kami Oh iya Mencik Tuhan Ya akurat itu suatu ukuran standar yang berlaku umum tidak untuk semau hasilnya seperti beras satu kilo itu berlaku dan hasilnya sama demikian juga akurat dalam aliansi ini yaitu mempunyai standar tertentu yang berlaku umum akurat mengikuti aturan standar yang Tuhan bentangkan yaitu jawatan kerasulan atau doktrin para rasul atau pengajaran para rasul nah akurat itu harus ada ukuran atau standarnya akurat itu sesuai kebenaran rasuli rasul adalah orang yang membawa standar ukuran yang dipakai untuk membangun kita tahu bahwa ada lima jawatan dalam firman Tuhan yaitu Nabi Guru Gembala dan memberita Injil itu semua harus mengacuk pada standar rasuli sebab bila tidak maka hanya menjadi tumpukan atau hanya mengumpulkan orang membawa orang menjadi orang Kristen istilahnya tapi tidak kemana-mana hanya sibuk dengan aktivitas dan sifatnya berputar-putar dan hanya kumpulan sebagai satu organisasi tertentu saja bukan berarti itu salah tidak bukan berarti saya mengecilkan arti seorang Gembala atau seorang guru atau seorang penginjil tidak tetapi guru itu harus mengacu kepada doktrin para rasul pengajaran para rasul pemberitaan injil penginjil pun karena ketika penginjil itu memberitakan memasukkan Kristus dalam hidup seseorang supaya dia percaya pada Yesus tetapi setelah itu Kristus dalamnya harus didewasakan karena pada saat seseorang percaya pada Yesus maka berarti dia menerima roh yang baru yaitu roh Kristus nah roh Kristus itu perlu didewasakan karena harus didewasakan oleh apa oleh pengajaran para rasul karena para rasul itulah doktrin para rasul pengajaran para rasul ini adalah apa yang memberikan merubukan meruntukkan dan juga membangun serta menata hidup seseorang membangun Kristus sebagai batu penjuru sehingga menjadi apa the living stone menjadi batu kehidupan kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang 10 2 Timotius 3 ayat yang 10 yang berbunyi tetapi engkau telah mengikuti ajaranku cara hidupku pendirianku imanku kesabaranku kasihku dan ketekunanku nah ini adalah firman Paulus kepada anak rohaninya Timotius dia berkata bahwa follow my pattern ikuti telahanku tentang apa tentang ajaran cara hidup cara hidup ini bukannya berpakaian bukannya bicara bukannya jenis baju yang dipakai bukan tetapi cara hidup lifestyle menjadi standarnya ajarannya sehingga apa sehingga ketika Timotius membangun anak-anak rohaninya juga mengikuti pola mengikuti pattern dengan apa sehingga pendirian imannya kesabarannya kasihnya ketukannya sama nah saudara saya pernah berkata memberikan satu ilustrasi perkataan demikian bahwa kalau kita duduk bersama seorang presiden kita tidak mungkin menjadi presiden betul tetapi kita hanya sejajar dengan presiden sebagai teman presiden atau sahabat presiden atau orang kenalan presiden tetapi kalau kita duduk bersama-sama dengan bapak rohani maka kita akan mengikuti polanya bukan berarti kita melebihi dari bapak rohani kita tidak mungkin itu tidak mungkin itu namanya tidak ada hanner karena apa karena dia bapak walaupun bagaimanapun seorang bapak lebih tinggi secara the common of chance the chat of common bahwa bapak rohani kita telah melalui telah diproses hidupnya terlebih dahulu daripada hidup kita tidak ada seorang anak yang bisa mengatakan walaupun seorang anak punya pengalaman punya pendidikan yang tinggi sekalipun tetap dia harus hanner kepada orang tuanya dia harus menghormati orang tuanya orang tuanya telah melampaui nah demikian pun Timotius kepada Paulus Timotius selalu menghormati Paulus sedangkan Paulus juga terus memberi pengajaran memberikan contoh memberikan pattern kepada anak rohaninya demikian juga dalam aliansi ini kami mempunyai seorang bapak rohani seorang orang tua rohani itu Dettidit Enmam Tatin melalui hidup mereka kami dipolak kami mengikuti telah hidup mereka seperti Paulus kepada Timotius kami mengikuti pola mereka mengikuti cara hidup mereka mengikuti tentang ajar-ajarannya pendiriannya iman mereka kesabaran mereka kasih mereka dan juga ketekunan mereka bukan berarti kita mengkultuskan atau menuhankan bapak rohani tidak karena apa karena bapak rohani tugasnya membangun manusia roh kita manusia roh kami sebagai anak-anaknya walaupun kami mempunyai banyak saudara sedesini banyak pendeta-pendeta banyak pasur yang berada di bawah doktrin para rasul ini melalui bapak rohani kami Deddid dan Mam Tatin kami saudara sedesini saling berkandangan tangan dan kami saling hanner each other kami menghormati kepada orang tua rohani kami kami menghormati kepada saudara sedesini kami kami menghormati kepada semua yang di dalam aliansi ini bukan berarti di luar aliansi ini kami tidak hormati tidak tetapi kami saling menghormati karena apa? karena kami harus berjalan bersama-sama untuk mencapai destiny yang Tuhan sudah letakkan sebab itu dalam aliansi ini kita mempunyai pegangan erat mempunyai berbagai apa walaupun berbeda dominasi denominasi dari berbagai gereja ada gereja GBI ada gereja Betel ada gereja Betani ada gereja GSPDI bahkan ada gereja protestan seperti saudari kami di Papua dan bahkan saya sendiri dari Menonet itu tidak membatasi cara liturgi kami tidak membatasi untuk kami terkonek dengan orang tua kami sebab orang tua rohani kami tidak membuka gereja atau menjadi cabang dimana kami berada kami tetap melakukan ibadah sesuai dengan liturgi masing-masing tetapi kami terkonek artinya apa orang tua kami sebagai gembala yang berkenan di hatinya Tuhan bukan berarti gembala yang di lain tempat tidak berkenan di hati Tuhan saya tidak mengatakan demikian tetapi yang kami rasakan bahwa orang tua rohani kami sebagai gembala yang berkenan di hati Tuhan yang memberikan apa memberikan kami makanan dengan understanding dan knowledge artinya kenapa artinya orang tua rohani kami bertanggung jawab untuk memberi makam kami selama setiap minggu seminggu saat ini setiap hari Senin setiap hari Kamis setiap hari Minggu bahkan biasanya Minggu sampai dua kali berarti minimal tiga atau empat kali dalam satu minggu dan bahkan itu diberikan kepada kami setiap Minggu empat kali orang tua kami yang memberi makan tidak tidak memanggil dari pendeta lain tidak memanggil hamba Tuhan lain bukan berarti kami apa tidak 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 mengundang gereja lain atau tidak mengundang pendeta lain bukan tetapi orang tua kami bertanggung jawab yang memberi makan kami mengewaskan hidup kami itu sebabnya di dalam aliansi ini kami penuh dengan firman karena orang tua kami secara tiga empat kali seminggu minimal bahkan setiap enam kali enam bulan sekali kami mengadakan satu aim suatu pertemuan bersama-sama dengan saudara kami seiman saudara kami sedestini bukan sedestini tapi sedestini kami bersama-sama mempunyai aliansi yang yang walaupun berbagai gereja sampai ratusan orang datang berkumpul bahkan ribuan kalau dalam tidak masa pandemi tetapi karena masa pandemi maka dibatasi untuk untuk pesertanya nah kami berada di aliansi ini di dalam pengajaran para rasul pengajaran rasulan artinya apa artinya kami mendewasakan manusia roh kami orang tua kami mendewasakan manusia roh kami bertanggung jawab mendewasakan roh kami bukan untuk menjadikan kami terkonek dengan beliau tidak menjadikan kami menjadi lebih kaya tidak karena kalau hanya untuk kaya tidak harus terkonek di aliansi ini bahkan tidak harus menjadi Kristen karena di luar kekristenan pun banyak orang-orang yang kaya tetapi di dalam aliansi ini kami dibangun dari hari ke hari untuk kami tetap terus kuat di dalam Tuhan karena kami mempunyai destiny kami mempunyai tujuannya Tuhan mengapa kita hidup nah sebab itu coba teruskan baca dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke 10 1 Korintus 3 ayat yang ke 10 ya uci Tuhan dikatakan begini sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah menelatakan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya nah artinya apa artinya orang tua kami sebagai gembala yang berkenan di hati Tuhan yang di apa yang dipilih untuk memberi kami makan hanya orang tua kami yang memberi kami makan makanan rohani tidak orang lain tidak om atau tidak tetangga kami tetapi orang tua kami yang tanggung jawab memberi kami makan demikian pun dalam aliasi ini kami sebagai orang tua rohani yang berhak atau yang bertanggung jawab untuk membeli makan pada anak-anak rohani kami nah ini dikatakan bahwa sebagai seorang ahli bangunan orang tua kami sebagai seorang ahli bangunan untuk membangun yang cakap telah menentangkan dasarnya yaitu apa dasar yang telah kita punya tentang Kristus dalam kita sebab itu inti kekisianan adalah Christ in us and we are in Christ nah sebab itu kita harus membangun di atasnya di atas apa di atas Kristus sebagai batu penjuru menjadi apa menjadi the living stone menjadi batu-batu yang hidup nah rasul inilah yang membawa standar menjadi acuan sebagai seorang ahli bangunan untuk membangun gerejanya saya katakan standar standar ini bukan berarti bahwa kita paling benar atau kita merasa benar karena kebenaran adalah kebenaran tidak ada yang paling atau tidak ada yang kurang kebenaran adalah kebenaran artinya apa bahwa kami konsentrasi fokus kami adalah untuk mendewasakan manusia roh kami mendewasakan Kristus yang sudah ada dalam kami dalam kehidupan sebagai kita anak-anak Tuhan karena kita bukan saja menjadi anak-anak Allah tetapi kita adalah anak-anak pewaris kerajaan surga saya katakan kita adalah pewaris kerajaan surga sebab itu kita hidup fokus kita bukan kepada hal yang lain bukan kepada kita sudah tahu banyak bahwa fokusnya banyak sasab ini tentang Ukraine tentang Rusia dan Ukraine terjadi peperangan banyak banyak hamama Tuhan yang langsung mengkaikan dengan wah ini sudah kedatangan Tuhan sudah jamannya anti-Kris karena ada perang dan sebagainya saya mau katakan hidup kita fokus kita bukan untuk menunggu atau menantikan kedatangan anti-Kris karena saya mau katakan di dalam aliansi ini kami diajar tentang kebenaran yang benar tentang firman Tuhan bahwa fokus kami sebagai orang Kristen sebagai orang percaya Kristus bukannya untuk menantikan anti-Kris justru kita sebagai orang percaya orang apa sebagai Kristus yang mempunyai Kristus yang baru dalam hidup kita yang didewasakan itulah yang akan menarik turun si jahat dari tempatnya the heavenly realm sehingga apa sehingga dengan demikian kitalah yang menentukan kapan anti-Kris akan datang anti-Kris akan diturunkan bukan yang akan datang tetapi akan diturunkan oleh kita sebagai gerejanya karena kita adalah gerejanya kita adalah eklesia yang punya apa parlement-parlementnya Allah yang punya kuasa kita lah karena kita percaya bahwa the heaven and the earth become one surga dan bumi menjadi satu kita bukannya anak-anak Allah sembarangan tetapi kita adalah anak-anak kerajaan pemilik surga kita adalah anak-anak pemilik kerajaan Allah nah sebab itu di dalam dokterin rasul ini kebenaran menarikkan manusia orang kita untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus semua jawatan harus mengikuti standar yang dibawa oleh para rasul gembala harus mengikuti para rasul sehingga gembala tidak hanya sebagai kumpul-kumpulan satu organisasi itu saja tetapi harus membangun Kristus yang sudah ada yang roh yang Kristus yang baru itu harus didewasakan sebagai penginjil selain memasukkan Kristus dalam menggantikan roh yang lama dengan roh yang baru yaitu roh Kristus karena firman Tuhan dalam Yeremia dikatakan bahwa aku akan memberikan hati yang baru aku akan memberikan roh baru hati apa roh yang lama roh dari keturunan daripada Adam ketika kita percaya Yesus maka kita mempunyai roh yang baru baru yaitu roh Kristus itulah sebabnya kita menjadi keturunan keturunan Kristus kita menjadi keturunan anak Allah bukan karena kita menjadi Kristen tidak tetapi karena Kristus yang ada dalam kita sehingga kita menjadi anak-anak sulung kerajaan Allah melalui apa melalui Kristus amin kita baca lagi dalam 2 Timotius 3 ayat yang 10 yang tadi dikatakan tetapi engkau telah ikuti ajaranku cara hidupku pendirianku imanku kesabaranku kasih dan ketekunanku dalam TPT nya dikatakan begini yang telah yang telah diimplantasikan kepadamu kamu telah terimakasikan hidupku setelah kasih dan penyakit yang telah demonstrasikan dalam ministri dengan tidak berpindahkan dikatakan bahwa telah menjadi contoh dalam hidup tentang kasih tentang yang telah didemonstrasikan dalam hidupannya Paulus tidak berputus asa the faith I have iman yang dia milikinya you know have seperti hanya imannya Paulus Timotius juga memiliki imannya seperti imannya Paulus demikian juga kita terus diproses sebab itu dalam alias ini terus diproses dan diproses tidak pernah kami berhenti diproses pada saat kami diproses dengan makanan yang keras berarti kami mau hidup kami dibentuk seperti Kristus jangan pernah berhenti untuk proses jangan pernah menggerutu ketika diproses saya mau katakan diproses ini melalui firman dan roll kita tidak pernah diproses melalui pengaman seseorang kita tidak pernah diproses melalui 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 saya mau katakan kita tidak pernah diproses melalui masalah karena masalah bukannya cara Tuhan untuk memproses hidup kita sebab kalau kita diproses melalui masalah berarti kita minta terus sama Tuhan masalah karena berarti kita mau diproses melalui masalah saya mau katakan masalah tidak memproses kita menjadi dewasa tetapi masalah hanya menjadi indikator seberapa kuat seberapa kekuatan kita mengatasi masalah itu itulah kekuatan kita melalui masalah tetapi melalui firman dan roll maka kita didewasakan yaitu melalui firman Kristus itu sebabnya setiap firman Allah yang terdapat dalam firman Allah dalam akitab itu satu dengan yang lainnya saling memanggil saling berkoneksi tidak pernah saling bertetangan dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus nah ini firman Kristus jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus iman tidak timbul dari mendengar saksian seseorang iman tidak timbul dari musiat-musiat yang kita terima mungkin pada saat dia disembuhkan menerima musiat dia bisa bangkit imannya tetapi itu hanya sementara artinya apa satu saat kalau dia tidak menjaga dia tidak memelihara dia tidak dibangun manusia rohnya maka dia akan kembali jatuh up and down lagi seperti roller coaster lagi turun naik turun naik ke rohanianya itu sebabnya kita perlu seorang bapak seorang ahli bangunan yang membangun manusia roh kita dari hari ke sehari ingat kita membangun manusia roh kita bukan setiap minggu atau seminggu sekali atau sebelah sekali atau bahkan setahun sekali hanya bulan natal saja atau pada hari natal saja tidak manusia roh kita harus dibangun dari hari ke sehari kita harus membangun awareness tentang manusia roh kita dikatakan dalam NKJV nya 2 Timotius 3 2 Timotius 3 10 dikatakan demikian but you have carefully followed my doctrine artinya kamu hati-hati mengikuti pengajaranku manner of life artinya apa gaya hidup manner purpose tujuan faith long suffering love perseverance nah akurat itu ukurannya berdasarkan apa ajaran atau doktrin para rasul nah ini yang disebut dengan standar kalau kalau seseorang mempunyai ingin membuat kue contohnya ingin membuat kue kalau hanya sekali-sekali dia tidak perlu cetakan dia hanya buat seenaknya saja tetapi kalau dia ingin lebih besar atau memproduksi atau berjualan atau punya usaha dia harus punya cetakan dia harus punya standar timbangan ukurannya bentuknya dan sebagainya harus punya standar standar ini tidak membuat seseorang menjadi lebih hebat atau tidak tapi standar ini adalah membangun supaya akurat supaya sesuai dengan proporsinya nah itu sebabnya hanya melalui doktrin melalui pengajaran para rasul sebagai standar sebagai ukuran kita sebagai orang Kristen kita sebagai anak-anak Allah karena kalau hanya mengikuti pendeta tertentu yang terkenal kita hanya menjadi fans kita hanya menjadi suatu pemuja mereka secara tidak langsung tetapi kita perlu seorang master builder seorang pembangun ahli bangunan yang membangun manusia roh kita supaya kita terus dibangun di proses kita harus melalui namanya next level nanti saya akan sampaikan lagi next level yang pertama ukurannya itu ajaran atau doktrin para rasul kita baca dalam kisah rasul 2 ayat 41 sampai 42 kisah rasul 2 ayat 41 sampai 42 dikatakan demikian orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa mereka bertekun dalam apa dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecang roti dan berdoa nah ketika mereka telah menerima apa diri di baptis mereka bertambah nah bertambah 3000 jiwa mereka bertambah secara volume tetapi mereka juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan sebab dengan pengajaran rasul-rasul inilah mereka dibentuk mereka di form kristus yang sudah ada dalam hidup mereka karena mereka tidak hanya mengenali yesus saja tidak mengenal kristus saja tidak mengenal mesias saja tapi mereka terus dibentuk melalui para rasul karena itu membangun menata ulang setiap kehidupan mereka yang lama dibentuk dengan cetakan yang baru seperti hal yang tadi saya bilang bahwa seorang yang punya usaha pasti punya standar punya cetakan sehingga dengan demikian dia mungkin bisa menjual standarnya itu kepada orang lain dia bisa mengajarkan saat itu kepada orang lain sehingga orang lain pun bisa mengajarkan kepada orang lain itulah yang namanya pola itulah namanya pattern kita tidak bisa mengambil pattern dari kesaksian seseorang karena kesaksian itu hanya berlaku pada masing-masing orang berbeda-beda tidak bisa kita meniru atau mengambil cetakan daripada orang tersebut mungkin ada orang berkata bahwa oh saya berdoa 10 jam satu hari saya mendengar suara Tuhan itu namanya pengalaman karena kalau kita punya pengalaman pribadi kita tidak ditentukan oleh 10 jam atau 5 jam untuk bisa terkonek dengan Tuhan kalau kita benar-benar terkonek dengan Tuhan satu detik pun kita akan terkonek dengan Tuhan karena itu sebabnya kita harus terus dibangun kita harus terus membangun awareness tentang keberadaan Tuhan bukan saja keberadaan Tuhan tetapi hadirat Tuhan selalu harus ada di dalam awareness kita pernah satu orang berkata bahwa oh saya sudah cukup kalau saya sudah tahu bahwa Tuhan ada saya sudah cukup kalau saya pergi ke gerija setiap minggu saya sudah cukup kalau saya memberikan persembahan perpuluhan setiap minggu saya sudah cukup kalau saya sudah memberikan buah sulung setiap tahun sekali saya bilang itu tidak mendewazakan manusia rohmu itu hanya sebagai agamawi saja karena kita apa seperti hanya seekor ikan seekor ikan itu harus dia tinggal dalam air dia tinggal dalam habitatnya di dalam air nah begitu pun demikian kita kita harus tetap tinggal dalam hadirannya Tuhan bukan berarti kita harus terus berdoa sepanjang hari memang firman Tuhan berkata bahwa berdoa lah senantiasa bukan berarti kita terus ada di kamar terus-terusan setiap hari sejam-jaman di kamar tidak bukan itu maksudnya tapi tetapi kehidupan kehidupan kita berdoa itulah yang harus ada dalam setiap hari artinya apa pada saat kita berdoa kita bukannya mengucap permintaan-permintaan permohonan-permohonan tidak salah meminta permohonan kepada Tuhan karena memang dia yang berkuasa atas hidup kita tetapi yang dimaksud dengan berdoa senantiasa menjalin hubungan karena berdoa itu adalah menjalin hubungan menjalin relaksif dengan Tuhan setiap saat entah kita lagi nyetir entah kita lagi bekerja entah kita sedang apapun kita mempunyai awareness mempunyai hadirat Tuhan mempunyai awareness bahwa Tuhan hadir Tuhan ada sebab itu namanya Immanuel yang disebut dengan Immanuel adalah nama untuk Yesus nah nama Yesus ini adalah namanya Kristus Kristus apa? Kristus yang sudah ada dalam kita itulah yang disebut dengan Immanuel nah coba baca dalam NKJV-nya tadi dalam kisah Rasul 2 E42-nya kisah Rasul 2 E42-nya dikatakan demikian and they continue and they continue steve fastly in the apostolic doctrine and fellowship in the breaking of bread and in prayers jadi mereka terus melakukan secara continue pengajaran para Rasul dan fellowship berkumpul bersama in the breaking of bread and in prayers di dalam berdoa nah ajaran para Rasul adalah kebenaran yang mencabut merubukan membangun dan menata intinya apa? mendewasakan Kristus dalam kita yang percaya amin kita tidak bisa menyarankan keaturan dengan standarnya para gembala pengajar atau penginjil bukan berarti mengecilkan gembala atau pengajar atau penginjil bukan tapi semuanya harus mempunyai tujuan ketika penginjil membawa jiwa-jiwa untuk datang pada Yesus terus setelah dia percaya pada Yesus dia pakan tidak cukup hanya cuma disuruh kamu baca dua pasal setiap hari saya sudah melakukan hal itu sampai berapa lama saya sudah membaca dari kejadian sampai wahyu berkali-kali apakah itu cukup? tidak cukup karena kehidupan kami terus berputar terus naik-turun mengikuti polanya orang dunia yang mengatakan bahwa hidup itu seperti roda berputar saya mau katakan di dalam Kristianan tidak mengenal arti pengajaran tentang bahwa hidup adalah seperti roda berputar sebab kalau roda berputar kalau dia akan kalau dia sudah di atas ya hati-hati saja bahwa dia suatu saat akan turun ke bawah dan kalau dia di bawah jangan cukup senang bahwa dia akan naik ke atas sebab terkandung daripada rodanya kata mam rohani mam tatin kata bahwa bukannya dia sudah di bawah terus menjadi cepat senang karena dia akan cepat naik tidak terkandung dari rodanya seberapa besar kalau dia rodanya besar besar sekali akan lambat dia akan untuk naiknya bahkan mungkin kita tidak tahu sebelum dia naik ke atas dia sudah meninggal sudah dipanggil Tuhan saya tidak tahu sebab itu saya mengatakan bahwa di dalam keksenang tidak ada yang namanya hidup seperti roda berputar tidak ada karena hidup orang benar adalah seperti apa seperti cahaya matahari yang semakin terang dan semakin terang in perfect day dikatakan sampai hari yang yang sempurna nah karena itu untuk membangun standarnya pengajaran para rasul kebenaran ini hanya ditemukan di rumah bukan di jalan karena untuk kita didik kita tidak mungkin didik di jalanan mungkin anak jalanan bisa didik tapi tetap tinggal dalam rumah namanya ada rumah rumah-rumah anak jalanan dan sebagainya karena pendidikan kebenaran hanya ditemukan di rumah Tuhan bukan di jalanan saya mau katakan inti keksenang ada Christ in us and we are in Christ karena yang takuti iblis adalah Kristus yang dewasa dalam kita yang akan menurunkan roh antikris yang sudah katakan jadi menjadi seorang antikris nah antikris ini banyak orang berkata wah Putin mungkin jadi antikris satu kali kelak nah dulu ada lagi presiden yang tertutup lagi wah dia akan menjadi antikris itu hanyalah boneka daripada si jahat tetapi antikris itu sendiri adalah roh di belakang daripada si boneka ini nah seperti itu kekriksenang tanpa menurunkan kristus tanpa mengerti kristus dalam kita maka hidup akan berputar-putar kenapa? karena kita tidak tahu kita menjadi orang kristian tidak cukup hanya untuk berbuat baik karena di luar kristianan pun banyak orang yang berbuat baik bahkan lebih baik dan bahkan kita yang seorang kristian kadangkala lebih jahat daripada orang yang tidak percaya kristus amin nah sebab itu menyiapkan firman berarti sedang membentangkan suatu standar atau kurang untuk diikuti oleh siapa yang mendengar tapi saya mengatakan kita harus lebih dahulu mengikuti standar itu karena jangan mengkotbahkan yang belum kita hidupi dan juga kita jangan tidak menghidupi apa yang kita kotbahkan tapi biarlah apa yang kita kotbahkan yang kita sampaikan itu yang kita hidupi kalau saya bilang bahwa saya pun punya awareness tentang kehadiran Tuhan setiap saat setiap hari itu pun yang saya lakukan bukan berarti saya tidak bekerja karena di Amerika kalau tidak bekerja maka tidak mendapatkan uang kalau tidak mendapatkan uang berarti tidak bisa membayar bil-bil tidak bisa menyatolakan anak karena itu harus bekerja tetapi pada saat saya bekerja saya melakukan sesuatu saya terus menyadari bahwa Tuhan itu ada bahwa Tuhan itu hadirat Tuhan itu selalu ada sebabnya pada saat saya bekerja saya kadang-kadang suka merasakan bahwa heal in your presence Lord hadiratmu ada disini draw me in your presence biar terangkan aku dalam hadiratmu Bapak itulah yang saya rasakan setiap hari sebab saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan Tuhan itu benar-benar eksis dan Tuhan itu benar-benar mengontrol dalam hidup segala hidup saya sebabnya pada saat kita mengalami penuhan hadirat Tuhan kita mengalami hubungan dengan Tuhan maka damai sejahtera suka cita dan kebenaran menjadi bagian hidup kita amin nah yang tadi dikatakan bahwa ajaran para rasul yang kedua apa manner of life itu cara hidup itu lifestyle gaya hidup yang menjadi standar saya katakan gaya hidup ini bukannya kalau dia punya mobil Bentley harus semuanya punya mobil Bentley atau kalau dia pakai jaket tertentu maka semuanya harus memakai jaket tertentu merek tertentu atau kalau dia mau pakai tas tangan tertentu merek tertentu maka semua harus itu bukannya gaya hidup itu adalah cara gaya hidup atau gaya-gayaan atau kata mam tapi itu namanya roh gaya doang bukannya gaya hidup bukannya lifestyle tapi lifestyle ini apa baca dalam Efesus 5 yang kelima belas Efesus 5 yang kelima belas berbunyi demikian karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif kita kan bawa perhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup kita hidup jangan cuma asal-asal yang hidup asal cuma asal hidup-hidup saja tidak dalam NLT ini kita mau begini so be carefully how you live don't live like fools but like those who are wise jadi kita hidup itu penuh harus dengan 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 apa dengan bijaksana kalau kita tahu bahwa sekitar kita atau teman kita memberi dampak yang negatif dalam hidup kita maka kita harus jauhkan bukan berarti kita memusuhi mereka sebab cuman-cuman berkata bahwa pergolongan yang buruk akan mengusak biasanya yang baik kalau ada orang yang tidak pergolongan yang buruk merusak kebijaksanaan yang baik itu adalah firman Tuhan yang akurat sekali kita tidak bisa bergaul atau duduk bersama-sama pencomo'o yang 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 melawan firman yang mendengar firman terus mencelak firman kita tidak bisa hidup dengan cara mereka karena kita harus mendengar firman dengan lemah-lembut sehingga firman itu menjadi kebenaran dalam hidup kita amin dalam 1 Timotius 3 15 dikatakan demikian jadi jika terlambat sudah lah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah ini saya memuatakan ini sebagai keluarga Allah artinya apa sebagai anak-anak kerajaannya Allah yang ini jemaah dari Allah hidup yang penopang dan dasar kebenaran dalam NLT-nya dikatakan demikian so that if I am delayed you will know how people must conduct themselves in the household of God conduct this is the truth of the living God which is the pillar and foundation of the truth gaya-gaya ini bukan cara berpakaian saya katakan sekali lagi tapi jangan juga menjadi jangan juga tanpa mengikuti aturan bagaimana kita berpakaian atau apa yang kita pakai ya mungkin orang tua ronsi yang bilang bahwa tidak mungkin kita berenang pakai jas atau kita di gereja pakai bikini tidak mungkin semuanya ada aturannya semua ada tata caranya semuanya ada ada aturan yang harus diikuti nah sebab itu standarnya adalah conduct atau gaya hidup gereja berfungsi sebagai pilar yang menopang dan dasar kebenaran jika tidak mengikuti standar kebenaran maka akan menghasilkan yang namanya masa sukar seperti yang dikatakan dalam doa timotius 3 ayat 1 sampai 9 dikatakan demikian ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar nah masa yang sukar ini akan terjadi di hari-hari terakhir tetapi saya mau katakan ini tidak terjadi kepada semua orang tidak terjadi kepada semua orang ini hanya terjadi kepada apa kepada orang-orang yang termasuk dalam ayat yang kedua sampai kesendirian yang mana yang akan terjadi pada mereka itu apa manusia ada 15 kalau tidak salah saya pernah menguraikan manusia yang akan mencintai dirinya sendiri orang yang mencintai dirinya sendiri akan mengalami masa sukar orang yang menjadi hamba uang selalu pikirannya uang 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 dan uang dan uang saja apalagi zaman sekarang bahkan hamba batuhan menjadi hamba uang tidak 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 sunggan-sunggan mereka mengajak jemaatnya untuk bermain money game untuk melipat gandakan uang dan bahkan mengklaim bahwa ini adalah hikmat dari Tuhan ini adalah menjadi bagian hamba uang sebab apa sebab kalau kita berpikirannya uang hanya kemakmuran secara secara materi secara materi maka itu akan membawa kebinasaan karena uang itu hanyalah kertas uang hanyalah sesuatu yang bisa habis dan bahkan bisa turun inflasi bisa terjadi penurunan mata uang sebab itu jangan menjadi hamba uang kita memang butuh uang tapi jangan menjadi hamba uang karena kita menjadi hamba uang maka kita menjadi hamba si jahat karena uang itu baik kalau dia menjadi hamba tapi dia akan menjadi jahat kalau dia menjadi tuan atas hidup kita sebab itu jangan menjadi hamba uang amin kalau kita menjadi hamba uang berarti tuannya adalah uang kita terus berpikiran soal uang Kita butuh uang Tapi bukan berarti kita menjadi hamba uang Amin Nah, apalagi yang akan mengalami Siapa yang akan mengalami masa sukar Mereka yang membual dan menyembuhkan diri Kalau orang berkata bahwa Ya saya sudah Saya sudah Saya sudah humble Saya sudah rendah hati kok Saya orang itu rendah hati kok Orang-orang yang juga bilang bahwa saya rendah hati Itu namanya sombong Itu namanya sudah masuk dalam menyembuhkan diri Kalau ada orang yang bilang begitu Ya biarkan saja Kita tidak merasa tersanjung Atau merasa membumbung tinggi Kepala kita Atau perasaan kita Karena mungkin orang bisa saja Menyanjung kita Karena punya kepentingannya Punya kepentingan mereka Mereka hanya untuk membuat kita senang Tetapi Di lain hal Dia mempunyai suatu kepentingan Dalam hidup kita Mengambil keuntungan dan sebagainya Bukan berarti Mereka tidak tulus Mungkin Mereka tulus Tetapi Kita jangan tersanjung Karena kita dipuji orang Sebab itu Kita harus mempunyai jiwa yang makmur Nah ini nanti akan menjadi satu 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 Pembahasan yang Sangat indah Yang sangat wow sekali Ketika kami menerima tentang jiwa yang makmur Daripada orang tua rohani kami Kami diberitakan Kami dibagikan Firman kebenaran tentang jiwa yang makmur Wow Ketika saya menerima kebenaran ini Saya bilang Wah ini saya harus ambil Ini yang harus menjadi bagian saya Karena apa? Karena warisan itu diturunkan melalui Hubungan bapak dan anak Bukan hubungannya paman Atau hubungannya Tuhan Atau sebagainya Memang orang bilang Bisa Bisa diwariskan Tapi saya mau katakan Kebenaran firman Hanya bisa terjadi Karena hubungan bapak dan anak Dan ini harus terkonek Mungkin bisa saja Seperti firman ini Bisa di copy Atau bisa didengar Dan bisa di code bahkan kembali Tetapi Tidak mempunyai Importasi kehidupan Karena Pada saat kami sampaikan firman Tuhan ini Inilah firman yang Sudah kita hidupi Yang sudah kami hidupi Sehingga kami bagikan Dan ini Kami benar-benar merasakan Namanya Bahwa kita Free Free stress Kita sudah tidak mengalami stress lagi Bukan berarti Saya Tidak punya masalah Saya tetap punya masalah Saya punya pergumulan Tetapi pergumulan itu Tidak Menjadi suatu Hambatan kami Untuk kami Tidak Apa Untuk kami mengalami Yang namanya Kerajaan Allah Yang namanya Damai sejahtera Yang namanya apa Sukacita Yang namanya apa Kebenaran Hidupan benar Tidak membatasi Tidak menghambat kami Masalah tidak menghambat kami Pasalah tidak menghambat kami Pergumulan tidak menghambat kami Kenapa? Karena kami punya jiwa Yang terus Diperbaharui Kami mempunyai Transformasi Pikiran 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 emosi Imajinasi Dan perasaan Kemauan kami Terus Di transformasi Terus Di proses Melalui firman dan roh Melalui apa? Melalui orang tua rohani kami Di rumahnya Amin Itu sebabnya Kami terus Di proses Kami terus Mendengar firman Tuhan Mendengar kebenaran firman Tuhan Setiap hari Setiap hari Dan setiap hari Karena dalam aliasi ini Cuma satu cara Untuk kita membangun manusia roh Yaitu apa? Dengan cara mendengar Mendengar dan mendengar Sebab itu Siapa yang kau dengar Apa yang kau dengar Dan bagaimana cara kau mendengar Itu menentukan cara hidup kita Soal itu hati-hati Jangan cuma hanya mendengar Atau mendengar Sesuai dengan apa yang kita mau Saya pernah katakan Saya pernah posting juga di Facebook Jangan kita mendengar Apa yang sesuai Dengan apa yang kita mau Karena seperti halnya Kita pergi ke dokter Tapi kita minta menu makanan Itu namanya koslet Kata kan koslet Karena kalau kita ke dokter Kita berarti siap Untuk diberikan obat Atau dideteksi Penyakit apa yang ada Dalam hidup kita Begitu pun kita Apabila kita mendengar firman Maka kita harus siap-siap Untuk dirubah Karena firman Tuhan Itu menuntut perubahan hidup kita Kita tidak mendengar firman Hanya untuk senang-senang saja Hanya untuk Oh saya sudah mendengar firman Yang penting saya sudah bekerja Tidak cukup Tidak cukup kita main gereja-gerejaan Kita sudah harus berhenti Untuk main gereja-gerejaan Tapi kita harus hidup benar Soal pada saat kita beribadah Kita itu mendengar firman Berarti mendengar firman itu Bukan mendengar tentang Allah Tapi kita mendengar suara Allah sendiri Nah itu sebabnya kita harus bersikap Benar sungguh-sungguh pada saat kita beribadah Beribadah bukan saja cuma di gereja Apalagi saat ini Terjadi covid Bisa saja online Nah pada saat online pun Kita harus benar-benar Bahwa Allah hadir Dimana Bapak Rohani Atau Gembala Kita menyampaikan firman Tuhan Disitu Allah hadir Demikian pun kita yang mendengar Disitu pun Allah hadir Disitu pun Allah ada Dan kita diberkati oleh firman Tuhan Yang disampaikan oleh orangnya Tuhan Amin Nah apalagi Yang akan mengalami rasa sukar Itu yang akan menjadi pefitnah Menyebarkan hoax Yang benar dibikin salah Yang salah dibenarkan Dengan kepentingan tertentu Dengan cara tertentu Punya niat-niat tertentu Memfitnah Banyak sekali Orang memfitnah Banyak sekali Hamba-hamba Tuhan Yang memfitnah Hamba-hamba Tuhan Yang memutarbalikan kebenaran Hanya karena apa? Karena takut Hanya cuci tangan Hanya untuk Seperti Pilatus Untuk saya tidak ikutan dan sebagainya Hanya Tidak berani menyampaikan tentang kebenaran Karena saya bilang Kebenaran itu Memang pedas Kebenaran itu memang tajam Tetapi harus tetap disampaikan Karena apa? Karena kebenaran adalah kebenaran Amin Nah apalagi Orang yang akan mengalami sukar Mereka akan berontak terhadap orang tua Nah kita sudah tahu Banyak sekali kejadian Orang anak-anak berontak terhadap orang tua Karena merasa bahwa dia lebih pintar Karena merasa bahwa dia lebih baik Karena merasa dia lebih 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 taut Dengan Masa jaman sekarang ini Kecanggihan Teknologi dan sebagainya Saya bilang Engkau sebagai anak Tetap harus menghormati orang tua Walaupun orang tuamu Mungkin pendidikannya lebih rendah Mungkin bahkan orang tuamu Tidak sekolah sekalipun Tidak berpendidikan Tetapi dia punya Pengalaman yang harus kita gali Bahwa dia Adalah orang yang Patut kita hormati Bukan karena dia kaya Bukan karena dia pintar Tapi karena dia adalah orang tua kita Amin Itu pun dengan orang tua rohani Kita harus menghormati orang tua rohani Kita Kita jangan melawan Kita jangan merasa so pintar Karena dia adalah orang tua Dia yang memberi makan kita Dia yang mendewasakan kita Dia yang telah memberikan pertumbuhan kepada hidup kita Secara Maupun secara rohani Sebagai orang tua rohani Amin Dan apalagi Dan yang tidak tahu Berterima kasih Wow Namanya Bokamsia Orang yang tidak tahu Berterima kasih Saya pernah juga Memposting bahwa Lebih baik Kita lupa Telah menolong siapa saja Tapi kita jangan lupa Pada orang Yang pernah kita Pada orang yang telah menolong kita Kita boleh lupa Kepada Kepada siapa kita telah menolong Tapi jangan lupa Kepada orang yang telah menolong hidup kita Mungkin Masa-masa sulit Mungkin Sepertinya Seolah-olahnya itu sulit Tapi saya mengucap syukur Pada setiap kehidupan saya Masa sulit sekalipun Malaupun Ditendang Dikucilkan Tapi saya merasa Itu adalah suatu proses Yang membuat apa Membuat kita lebih mengenal Siapa Siapa dan siapanya Kepada seseorang Orang yang tahu terima kasih Atau dia tahu terima kasih Amin Seperti itu Jangan pernah lupa Kepada orang-orang Yang telah menolong kita Sekecil apapun Tapi Kita boleh lupa Apapun yang terbesar Yang telah kita lakukan Pada seseorang Yang mungkin Telah sangat kita berikan Yang paling besar Dalam hidup kita Tapi kalau dia Tidak mengingat Ya itu urusannya dia Tapi kita Tidak pernah lupa Kita tidak boleh lupa Pada setiap orang Yang walaupun Sekecil sedikit pun Sekecil apapun Yang telah Mereka lakukan Darah hidup kita Yang menolong hidup kita Siap kita apa Siap kita boleh ada Sampai saat ini Amin Dan yang ke Yang apa Yang berikutnya apa Yang mengalami yang sukar Itu Yang tidak memperdulikan agama Artinya apa Yang dikatakan Dalam bahasa Inggris ini Dia tidak apa Menjaga holiness Tidak menjaga kesuciannya Tidak peduli dengan Tuhan Dan yang berikutnya apa Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelayakan orang Nah ini hampir sama dengan fitnah Tapi ini lebih 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 buruk lagi Lebih parah lagi Karena suka menjelayakan orang Dia ingin Supaya kelihatan baik Maka dia menjelayakan orang Supaya orang lain melihat Bahwa dia itu lebih baik Mungkin Karena dia lebih terkenal Mungkin karena dia punya Wibawa lebih Sehingga dia bisa menjelayakan orang lain Atau Supaya Karena dia iri kepada Wibawa seseorang Dia menjelayakan Seseorang Supaya dia kelihatannya baik Supaya dia kelihatannya lebih Wibawa Saya katakan Ini adalah bagian orang Yang akan mengalami Masa sukar Dan yang berikutnya apa Tidak dapat menggangg diri Garang Tidak dapat menggangg diri Itu bisa Tidak Dia bisa Apa Kontrol yourself Tidak bisa Penguasaan diri Tidak ada Bukan berarti Penguasaan diri Tidak ada Harus terus diikat Lehernya Tidak Tetapi Dia harus mempunyai kesadaran Untuk bisa menggangg diri Tidak mudah terpancing Entah Tidak mudah terpancing Untuk membeli barang Tidak mudah terpancing Untuk Tentang kekayaan Seseorang Tidak Tidak mudah terpancing Akan suksesan Seseorang Itu dapat menggangg diri Karena masing-masing orang Punya cara jalannya masing-masing Kita punya jalan masing-masing Jadi sebab itu Kita tidak boleh cemburu Kita tidak boleh iri hati Katanya Kalau orang lain Mengiri Biara kita menganan saja Sebab itu tidak boleh iri hati Amin Kita terus Tetap mempunyai hubungan yang Indah bersama dengan Tuhan Nah yang berikutnya apa Tidak suka yang baik Halnya yang buruk-buruk saja Ada loh Orang yang suka Tidak suka yang baik Yang buruk-buruk saja Kalau yang baik Kalau dikasih yang tahu yang baik Dia tidak suka Dia marah Tapi kalau diajak yang buruk Yang ngomongin yang kotor-kotor Ngomongin yang Yang najis-najis Malah dia Lebih suka Dibanding dengan Eh kamu hidup kudus Itu dia tidak suka Tidak suka yang baik Nah apalagi Suka menghianat Wow Suka menghianat Artinya apa Sekarang ngomong A Besok ngomong B Sekarang Ngomong apa Kedele Besok jadi tempe Atau jadi suku kacang Ngomongannya berubah-ubah Karena suka menghianat Tidak berpikir panjang Langsung seperti Apa Seperti sumbu Sumbu Aliran sumbu pendek Sumbu pendek Gampang terbakar Gampang Langsung meletup-letup Dan sebagainya Dan apa Yang berikutnya Orang yang berlangga tahu Sok tahu Dikasih tahu kebenaran Sok tahu Oh saya sudah tahu Saya sudah Menggembalakan 30 tahun Oh saya sudah menjadi pendeta 40 tahun Saya sudah Sok tahu Oh saya sudah Banyak baca buku Buku saya sampai Bertumpuk-tumpuk Seperti gunung Sok tahu namanya Itu yang akan menghalangi kita Untuk bisa menerima kebenaran Kalau kita sok tahu Itu Akan hanya apa Hanya akan Membangun Stronghold Membangun suatu Pertahanan diri Sok tahu Karena belaga tahu Kalau belaga tahu itu Malah sebenarnya Dia tidak tahu Kamu belaga tahu saja Tapi Biar kita hidup Sesuai dengan Apa adanya Jangan sok tahu Kalau kita tahu Ya tahu Kalau tidak tahu Ya tidak tahu Katakan tidak tahu Tapi saya tidak tahu Jangan membuat-membuat Sok tahu Amin Yang berikutnya apa Lebih menuruti Hawa nafsu Daripada menuruti Allah Wow Ini bahaya sekali Menuruti Hawa nafsu Banyak orang berkata bahwa Saya pernah posting juga Bahwa lebih baik Kita ditawan Dalam Hadirat Untuk kenaknya Tuhan Daripada kita bebas Menuruti Hawa nafsu Daripada kita bebas Menuruti Kinginan kita sendiri Karena itu Bahkan membahaya Amin Nah Terus yang berikutnya apa Nah secara lahiri Ya Mereka menyalahkan ibadah mereka Ini tidak berlaku Untuk jimaat Tapi ini juga berlaku Untuk hamabat Tuhan Menyalahkan ibadah Hanya tugas Hanya kewajiban Anak Sebagai peneta Sebagai pasur Sebagai gebala Tapi Pada hekatnya Mereka memukiri kekuatannya Jauhi mereka itu Karena apa Karena ini Termasuk orang yang menafik Seperti Ali Taurat Yang hanya bagus di luarnya Tetapi dalamnya Hanya kebusukan Kebusukan Dan sekebusukan Terus kemudian lagi apa Semua penjalan mereka Pendapat orang-orang Menyundup Ke rumah orang lain Dan menjelat Perempuan Perempuan Lemah Yang Sarat Dengan dosa Dan dikuasai oleh Berbagai nafsu Yang walaupun Selalu ingin Diajar Nah Ini selalu haus Dengan pengajaran Namun Tidak pernah dapat Mengenal kebenaran Kenapa Karena selalu Setiap Menerima kebenaran Selalu memakai stronghold Selalu memakai Pola pikirnya sendiri Selalu memakai Oh Menurut saya begini Oh tidak begini Dan sebagainya Nah itu namanya stronghold Tidak Ingin diajar Namun tidak dapat Mengenal kebenaran Kenapa Karena kalau untuk Menerima kebenaran Dia harus membuka Dirinya Dia harus membuka Roh Kebenaran itu adalah firman Kebenaran ini Bicara tentang firman Pada saat kita mendengar firman Bukannya Jiwa kita Bukannya pikiran kita Yang diberimakan Tetapi apa Tapi roh kita Hanya dikatakan bahwa Pada saat kita mendengar firman Hanya cukup katakan Yes and amin Yes and amin Mungkin kita tidak mengerti Mungkin Secara pengetahuan Bertetangan Seperti yang kita tahu Kayaknya tidak mungkin Tapi kalau itu kebenaran Itu firman Tuhan yang disampaikan Oleh orangnya Tuhan Sedmennya Tuhan Maka kita harus menerima Yes and amin Setelah halnya saya Pada waktu saya menerima kebenaran ini Banyak hal-hal yang saya tidak mengerti Banyak hal-hal yang bertentangan Dengan teologi saya Yang pernah saya pelajari Tapi saya diajarkan bahwa Pada saat kita tidak menerima Pada saat kita tidak mengerti Hanya cukup katakan Yes and amin Yes and amin Nah benar Ketika saya yes and amin Maka firman itu tertanam Dalam roh saya Dan satu saat Seperti sekarang ini Semakin layer demi layer Dibukakan oleh Tuhan Wah ternyata firman Tuhan yang Setahun yang lalu Karena saya baru oleh setahun yang lalu Oh setahun yang lalu Yang saya dengar Yang saya tidak mengerti Yang bertentangan ternyata Ini firmannya Kebenaran Kebenaran Dan demi kebaran terus Akan menjadi satu kebenaran Yang Menjadi kebenaran yang sempurna Karena firman Tuhan itu Akan memanggil firman Dan firman Tuhan tidak pernah bertentangan Kalau firman Tuhan sepertinya bertentangan Karena kita Menerima firman Hanya memakai otak kita Hanya memakai cara kita Kita tidak memberikan Hidup kita Atau roh kita Untuk diberi makan Dikatakan dalam ayat 8 nya Sama seperti Yanis dan Yambres Menentang Musa Demikian juga mereka Menentang kebenaran Jangan seperti kita Hidup kita seperti Yanis dan Yambres Dia menentang Musa Dia merasa tau-tau Nah akan mereka bobrok Dan iman mereka Tidak tahan uji Tetapi sudah pasti Mereka Tidak akan lebih maju Karena seperti Dalam hal Yanis dan Yambres Butuhan mereka pun akan nyata bagi semua orang Kita butuh uang Seperti yang saya bilang Kita butuh uang Tapi jangan mengejar uang Apalagi menjadi hamu uang Ingat Dalam firman Tuhan tidak pernah ada Firman yang matang kebawah Carilah uang Tidak ada Tapi dikatakan bahwa Pak Carilah Tuhan Dan kebenarannya Carilah Tuhan yang kebenarannya Bukan carilah uang Dan anak buahnya Bukan Tapi carilah Tuhan Dan kebenarannya Amin Maka semuanya akan ditambahkan Bukan saja cukupi Tapi akan ditambahkan Amin Nah Seperti itu kita harus lebih butuh firman Daripada kebutuhan anak uang Sebab tanpa firman Tidak ada sesuatu yang terjadi Karena melalui firman itulah Maka akan terjadi sesuatu Orang harus dewasa Dewasa apa? Jiwanya Jiwanya harus makmur Maka dia akan mempunyai assignment Maka dia akan memberikan satu tugas Mempunyai satu apa Menyiap men-take over satu domain Kalau belum diberikan domain Belum diberikan percayaan Terus dewasakan terus Tidak ada yang sekarang saya Saya terus belajar Oleh orang tua rohani kami Kami terus diajar Tentang mengaktifkan indera Kita punya indera jasmani Kita juga punya indera Indera rohani Yaitu apa? Intuisi Conscient Arti nurani Dan juga Communion Terus Kami dilatih Kami diingatkan Kami di awareness Bahwa kita harus terus perhatikan Karena dengan kedewasaan Dengan jiwa yang makmur Kita bisa men-take over domain kita Kita bisa men-take over setiap Apapun di masalah hidup kita Kenapa? Karena kita punya Kristus Christ in us The hope of glory Kristus dalam kita Itulah Pengharapan kemuliaan Dan bahkan dalam Filipi 4.13 Bahwa The explosive power Of Christ Infuses us Sudah disesuaikan pada kita Sehingga apa? Sehingga kita To can't cover Every difficulty Kita sudah menjadi pemenang Pada saat kita Belum berperang sekalipun Amin Sebenarnya Ingat Bahwa kita adalah umat-umat Pernah Kita adalah the champion Karena apa? Karena Kristus dalam kita Adalah the champion Amin Nah Kita tidak bisa memakai pengalaman Seseorang menjadi ukuran Contohnya Mengolesi minyak pintu Tidak ada kebenarannya Itu doktrin yang erong Setiap kita beli rumah Atau setiap kita buka Usaha Dulu saya begitu Saya mengatakan demikian Karena saya melakukan itu Kita olesi Pintu-pintunya Bahkan Pake Digantung Pake mesusah Tentang Israel Tidak salah dengan Israel Tidak salah berkibat dengan Israel Ingat Israel adalah satu bangsa Bangsa percayaan Tuhan Orang pilihannya Tuhan Tetapi kita pun adalah Secara rohani adalah bangsa-bangsa Kamu lho bangsa yang terpilih Kita lho bangsa terpilih Imam Rejani Bangsa yang kudus Punya Allah sendiri Kita Bukan berarti kita harus Mengalahkan bangsa Israel Tidak Mereka punya berkat masing-masing Saya pun punya berkat masing-masing Anda pun punya berkat masing-masing Jadi jangan merasa terinimidasi Kenapa? Karena kita adalah umat-umat pilihannya juga Secara roh Secara rohani Kita adalah umat-umat pilihannya juga Kita adalah bangsa-bangsa pilihannya Tuhan juga Sebab itu Jangan ambil cara Cara secara fisik Tetapi ambil secara eksensialnya Karena minyak itu hanya sebagai Kalau saudara saya bilang Saudara saya bilang bahwa itu hanya sebagai Apa Starter pointnya Sebagai Sebagai hanya Bentuk Caranya saja sebagai suatu Bukannya Bukannya esensialnya Bukan yang utama Bukan hak Bukan secara Secara Hakikinya Tapi hanya sebagai suatu alat Yang dipakai Minyak Bukan berarti kita tidak memakai minyak Ada kita pasang Memakai minyak Tapi bukan itu utamanya Sehingga Minyak dijual Untuk Dijual Minyak Minyak yang Mujarak Karena minyaknya sudah didoakan oleh hamba Tuhan tertentu Sehingga minyaknya dibawa pulang Terus dia olesi Itu namanya Dukun Itu namanya suatu Apa Sakral-sakral yang erot Amin Nah Saya katakan jika jiwa kita ditransformasi Maka hidup akan bebas Tidak ada lagi internal konflik Saya tadi Berbicara dengan anak saya Saya bilang Kamu percaya Bahwa Dedy Free stress Oh iya I believe Anak-anak saya Jasmani melihat Bahwa saya Free stress Saya tidak punya stress lagi Tentang hal apapun Tentang hidupan apapun Saya tidak stress Masalah ada Seperti saya bilang Persoalan ada Perumulan ada Tapi itu tidak membuat saya stress Itu tidak menjadi hambatan Untuk saya bisa stress Karena itu adalah Kibudaya si iblis Itu Kita harus terus Mendewasakan manusia roh kita Kita harus terus Mempunyai jiwa yang makmur Amin Nah Jiwa kita Ditanggung masih Maka hidup akan bebas Tidak ada lagi internal konflik Replace Mengganti alam Natural Dengan alam surgawi Kita harus mereplace Caranya untuk pindah Dari gelap ke terang apa Caranya bagaimana Ya tinggal pindah aja Kalau misalnya gelap Ya tinggal nyanyi lampu Jadi terang Jadi pun dengan kehidupan kita Untuk kita mengalami Hal-hal surgawi Alam surgawi Ya kita harus pindah Dari alam Natural Ke alam surgawi Itu harus mengerti Dan berjalan Dan dipimpin oleh roh Sebagai keharusan Nah Membawa harta surgawi Harus berarti tempat yang aman Kita tidak bisa hidup Seenaknya Hidup dan tinggal di rumahnya Standar identitas kita adalah Pengancar terasur Maka itu Hidup dan dipimpin oleh roh kudus Bukannya oleh roh gaya Kita bisa berbahas roh Itu sebagai Bukannya gaya Kalau kita bisa berbahas roh Bukan berarti kita lebih Rohani Dari orang yang tidak bisa berbahas roh Kalau kita bisa berbahas roh Bukan berarti kita lebih Lebih kudus Dari orang yang tidak berbahas roh Kalau kita berbahas roh Bukan berarti Kita Lebih hebat Tidak Kita berbahas roh Karena kita perlu Berbahas roh Kenapa? Karena kita adalah manusia roh Tapi itu bukan menjadi satu ukuran Tingkat keruhannya seseorang Dengan berbahas roh Tidak berbahas roh Berarti kita harus berbahas roh Kenapa? Karena bahas roh itu Diberikan Tuhan Mempunyai satu purpose Bukan cuma Menambahin bahasa Bahasa lain lagi Bukan Tapi kita diberikan Untuk karunia Untuk bisa berbahas roh Supaya apa? Supaya memberikan kekuatan Membangun manusia roh kita Amin Setelah itu Coba baca dalam 116 S10 Sekarang saya bebas Kenapa? Karena saya ada di ruangan sendiri Saya sudah siapkan Satu ruangan di rumah saya Yang tidak terpakai Yang kosong Semua peralatan ada di sini Jadi tidak bongkar pasang Bongkar pasang Tapi sudah Ya semi permanen lah Hanya geser-geser sedikit Tapi seperti begini Jadi sekarang saya bebas Dan juga di ruangan ini Oh ada jam Tapi jamnya mati Jadi saya tidak terpengaruh dengan jam Saya tidak peduli Berapa lama saya Menyampai film akuan ini Karena roh saya terus bergairah Amin Baca dalam 1.16 S10 1.16 S10 Jika Timotius datang padamu Usahakanlah Supaya ia berada di tengah-tengah kamu Tanpa takut Sebab ia mengejarkan pekerjaan Tuhan Sama seperti aku Nah Memetatin penamatkan bahwa Sesuatu menarik sesuatu Sekarang itu perhatikan Apa dan siapa-siapa kita Kalau orang Dekat dengan kita Karena Dia punya kebutuhan Berarti Dia hanya datang Hanya sesuai kebutuhan Kalau dia datang Karena dia perlu sesuatu kepada kita Berarti dia cuma Datang Sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja Sebabnya Saat ini kami terus Dipertajam Untuk kita punya Dilatih tentang knowing Tentang mengetahui sesuatu Dilatih manusia roh kami Indra Rohani kami terus dirati Supaya kami tidak sia-sia menjalani hidup ini Hidup kita terus tertuju Seperti satu tujuan Seperti desini Seperti tujuannya Tuhan Sebab hidup ini Bukan hanya untuk Mengumpulkan kekayaan Tadi saya sempat berbicara Kepada 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 istri saya Sempat berbicara Bahwa ternyata Benar ya Bahwa Kalau yang namanya mencari uang Itu tidak pernah ada habisnya Tapi Kalau kita mencari Tuhan Kita pun seharusnya sebenarnya Seperti demikian Tidak pernah habis Tidak pernah bosan mencari Tuhan Orang dunia Mungkin mencari uang Tidak pernah ada habisnya Tidak ada yang namanya Wah kalau dia sudah kaya Dia Tidak mencari uang lagi Oh kalau dia sudah pensiun Di Amerika Dia tidak Mencari uang lagi Tetap Bahkan Ada Banyak dokter Banyak suster Yang dikatakan Punya penghasilan yang besar sekali Sampai Satu Jam bisa Empat puluh dolar Lima puluh dolar Sampai satu dolar Tapi mereka mempunyai Job Pekerjaan di dua tempat Di tiga tempat Bahkan Saya pernah Bertemu dengan seseorang Sebagai nurse Yang sudah Gajinya empat puluh dolar Per jam Tapi dia mempunyai Kejalanan lagi Di dua atau tiga tempat Rumah sakit Padahal secara manusia Penghasilan sudah berlimpah Tapi kita tidak pernah Menjudge seseorang Mengapa Mungkin Dia punya Punya Debt Punya kehidupan Debt Yang dalam sekali Punya utang yang banyak Atau punya kebutuhan Yang harus cukupi Sebab itu Kita jangan Mau punya roh gaya Tapi biar kita hidup Dengan roh kudus Diimpin oleh roh kudus Hidup dalam roh Dwell in Dwell in Holy Spirit Sebab itu Saya katakan bahwa Hati-hati Sesuatu Menarik sesuatu Apa yang kita menarik Itulah yang menjadi Di hidup kita Kalau kita menarik Firman Tuhan Tadi sebelum saya memulai Live ini Saya mendengar lagi Dari Firman Tuhan Dari Youtube Dari orang tua Rohani kami Ketika saya mendengar Firman Tuhan Yang disampaikan Dari hari minggu kemarin Wah Roh saya bergairah Saya merasa Wah Saya mau mendengar lagi Mendengar lagi Itulah menjadi kesukaan Kalau kita menarik Kalau firman Tuhan Atau firman kebenaran ini Menarik engkau Maka itulah menjadi bagianmu Hati-hati Kalau engkau Tidak diberikan Atau Apa yang tidak ditanam Oleh Bapak Maka itu akan diambil Dan dibuang Dan dibakar Apa yang Menjadi bagian kita Yang bukan menjadi bagiannya Bapak Yang Tuhan berikan Ingat kekayaan Bisa dari Tuhan Tapi juga dunia bisa memberikannya Kalau Kekayaan itu bukan dari Tuhan Hati-hati Karena itu akan mengacaukan hidup kita Amin Nah Saya pernah menanyakan juga Hidup kita harus Terus dimurnikan Apapun yang kita lakukan Saya pernah bertanya dalam 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 apa Dalam Dalam Shotpostingan Kotbah tata persembahan Apakah mau menerima Kalau Kalau Standarnya apa Ya secara langsung Banyak mungkin Hambat-hambat Tuhan Yang punya standar tentu Kalau saya tidak Diundang ke kota lain Tanpa pakai Pesawat bisnis Di hotel berbintang lima Makanannya Makanan Di launch Maka saya tidak terima Kalau saya tidak menerima bayaran sekian Juta Eh Anda adalah hamba Tuhan Bukannya artis Kalau artis mungkin mempunyai standar Bayaran Tapi kita sebagai hamba Tuhan Tidak punya standar bayaran Harus mendapatkan sekian Dan sekian Bagi saya pribadi Kalau saya Ada yang haus akan firman Tuhan Hau saat kebenaran Saya akan pergi kemanapun Tanpa Mau dibayar Tanpa memperhitungkan Dibayar atau tidak dibayar Saya akan mengkosik diri Dan ini sudah saya lakukan Kalau ada yang rindu akan kebenaran firman Tuhan Rindu akan kebenaran tentang Firman Tuhan yang saya punyai Saya akan bagikan tentang kebenaran ini Tanpa saya mengambil Spesial pun Atau seberapa besar apapun Kalau saya harus mengendari Saya akan mengendari Seberapa jauh pun Hanya untuk Memberitakan tentang kebenaran ini Karena kebenaran Harus diberitakan Karena pada akhir jaman ini Dikatakan bahwa Apa tanda daripada Akhir jaman ini Bukannya antikris Bukannya vaksin Bukannya dengan koron-koron Bukan Tapi apa Mislit Karena apa Karena bagi iblis Semua orang boleh ke gereja Tapi kalau tidak Diberikan tentang kebenaran Hanya main gereja-gerejain saja Ada satu postingan dari Saudara-saudara sendiri saya Mungkin kita Lahir di gereja Kita dibesarkan di gereja Bahkan kita menikah di gereja Bahkan kita mungkin sampai Mati pun akan di gereja Tapi Akan berakhir kepada Hidup yang sia-sia Hidup yang Tidak berarti Kenapa? Karena dia ada Kristus dalamnya Ingat Jangan terkecoh Dengan Mainan water Atau imita Water imitasi Iblis itu penipu Habis itu Membohong Dia bisa Memoles Segala sesuatu Menjadi kelihatannya Elok dan indah Tapi Di dalamnya Ada sesuatu Di belakangnya Kalau udang dibalik batu Itu mungkin Kalian yang keempat Tapi kalau Udang dibalik lempeye Mungkin enak Tapi kalau Kita Melayani Karena ada sesuatu Itu berbahaya Kenapa? Karena kalau kita Melayani karena ada sesuatu Akhirnya Kita akan komplain Seperti dalam hati setuju Tuhan Aku sudah melayani Aku sudah melakukan ini Aku sudah membuat ini Aku sudah membuat Suatu bujizat Dan sebagainya Nah kenapa? Karena dasarnya Tidak benar Karena ada sesuatu Di balik pelayanannya Sehingga dia Kompen Tapi kalau dia Mempunyai hati yang Kulus Mempunyai hati yang Murni Bapak rohani kami Memberikan contoh Itu seperti kaca Dari atas Dari manapun Bisa melihat Tapi kalau ada kotoran Di atas kaca itu Maka itu akan menghalangi Tidak akan melihat Sebabnya Apapun kita lakukan Ini bukannya hanya Sebagai hamba Tuhan Tapi kita sebagai Orang percaya Orang yang telah Dibenarkan Yang telah menerima Kebenaran Tuhan Jangan lagi hidup Yang munafik Jangan lagi hidup Yang Baik Hanya cuma kelihatan Hari Minggu Bahkan Malaikat pun Mungkin sendiri Akan merasa Risih Akan merasa malu Kepada Kita Karena kita Karena kita Merasa lebih Apa Lebih 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 Suci Daripada Malaikat Di hari Minggu Tetapi Di hari Biasa Dari Senin Sampai satu Iblis Setan Menjadi 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 Risi Sama Kita Kenapa Karena kita Lebih jahat Daripada Setan Itu Sendiri Di hari Hari Biasanya Jangan Seperti itu Dimanapun Kita Berada Hari Senin Sampai Hari Minggu Tetap Kita Menjadi Anak Anak Allah Kita Tetap Menjadi Anak Tuhan Jangan Berkata Suci Di gereja Tapi di luar Gereja Ngomongannya Amburadul Kita Harus Punya Standar Standarnya Di mana Saja Berada Di rumah Tuhan Di tempat Kerjaan Di sekolah Di rumah Kita Punya Standar Yang Sama Tidak Berubah Amin Nah Sebenarnya Dalam Isya 59 S19 Isya 59 S19 Isya Ikanan Maka Orang Akan Takut Pada Nama Tuhan Tempat Matahari Terbenam Dan Pada Kemulianya Tempat Matahari Terbit Sebab Ia Akan Datang Seperti Arus Dan Tempat Yang Sempit Yang Dorong Oleh Nafas Tuhan Dalam Masih Kadangkala Suka Agak Rancu Kita Nggak Ngerti Tapi Dalam Ekan JV Ini Jelas Kali NKJV New King King Versions Desaya 59 19 So Shall They Fear The Name Of The Lord From The West And His Glory From The Rising Of The Sons When The Enemy Comes In Like A Flood The Spirit Of The Lord Will Lift Up The Standard Against Him Artinya Apa Kalau Enemy Kalau Musuh Kesulitan Persoalan Apapun Yang datang Seperti Lack Of Flood Seperti Banjir Seperti Bandang Maka The Spirit Of The Lord Will Lift Up Standar Against Him Kita Harus Menaikkan Standar Kita Kerohan Yang Kita Harus Standar Kita Harus Next Level Harus Naik Dalam Amplified So As The Reserv Of The Messiah Interventions They Sure Fathomly Hear The Name Of The Lord From The West And His Glory From The Rising Of The Sons From The Rising Of The Sun When The Enemy Sure Come In Like A Flood The Spirit Of The Lord Will Lift Up A Star Against Him And Put Him To Flight For He Will Come Like A Rushing Stream Which The Breath Of The Lord Drive Jadi Pada Saat Kesulitan Masalah Kita Jangan Termenung Dengan Masalah Biar Kita Naikkan Next Level Naikkan Level Kerohanian Kita Supaya Apa Supaya Kita Put Him To Flight And He Will Come Like A Rushing Stream With Heart Of The Lord Drive Amin Kis Kesulitan Datang Kita Naikkan Standar Kerohan Agar Apa Tidak Mengalami Masa Seperti Yang Dialami Dalam 2 Timotius 3 Ayat 1-9 Amin Terus Kita Harus Naikkan Standar Perohanian Kita Dalam Ephesus 3 Ayat 16 Ephesus 3 Ayat 16 Ini Adalah Paulus Kepada Jemaat Di Ephesus Aku Berdoa Supaya Ia Menurut Kekayaan Kemuliaan Yang Memuatkan Dan Memuatkan Kamu Oleh Ronyah Dalam Batin Mu Paulus Berdoa Supaya Ia Menurut Kekayaan Kemuliaan Menunguatkan Dan Menungguan Kamu Oleh Roh Nya Dalam Batin Mu Biara Ini Juga Menjadi Doa Kita Semua Kita Dikuatkan Tanda Kekayaan Kemuliaan Sehingga Kredit Bukan Oleh Roh Nya Dalam Batin Kita Amin Dalam Tip-titinya Dikata Bawa And I Pray That The World That He World Unfilled Within You The Unlimited Riches Of His Glory And Favor Until Supernatural Strength Flutes The Intermos Being With His Divine Might And Explosive Power Nah Set Hari Harus Kita Memperkatakan Bahwa Saya Adalah Mahal Roh Roh Yang Baru Yang Lahir Dari Kristus Oleh Firman Dan Rok Kudus Yang Membentuk Jiwa Inilah Yang Saya Diajarkan Oleh Orang Orang Saya Untuk Saya Terus Memperkatakan Awareness Bangun Kesadaran Bahwa Saya Adalah Mahal Roh Itu Roh Yang Baru Yang Lahir Dari Kristus Oleh Firman Dan Rok Kudus Memiliki Jiwa Di Dalamnya Ada Memori Yang Tinggal Dalam Tubuh Oleh Sibuk Itu Kita Harus Menyadari Bahwa Saya Adalah Mahal Roh Katakan Saya Adalah Mahal Roh Saya Bukannya Punya Roh Kalau Punya Roh Berarti Kita Tidak Memiliki Roh Tapi Apa Kita Memiliki Jiwa Tapi Saya Bukan Jiwa Karena Kalau Kita Jiwa Berarti Kita Dipimpin Oleh Jiwa Itu Apa Oleh Kemauan Kita Itu Saya Bukannya Kemauan Karena Saya Dalam Manusia Roh Roh Saya Yang Harus Memimpin Bukan Kemauan Saya Saya Bukan Pikiran Ternyata Roh Saya Yang Harus Memimpin Pikiran Saya Bukannya Pikiran Saya Memimpin Sehingga Pikiran Saya Bisa Berkelana Berpetolong Dan Saya Juga Bukan Perasaan Karena Itu Jangan Menjadi Korban Perasaan Atau Menjadi Bulan Bulanan Perasaan Dimainkan Itu Naikkan Diombang Ambingan Perasanya Senang Seperti Naik Senang Terus Nanti Bisa Sedih Stress Karena Hidupnya Dipimpin Perasaan Tapi Biar Kita Hidup Sehingga Perasaan Apapun Ada yang Mengganggu Kita Kita Tidak Merasa Tengguing Hanya Paling Terganggu Cuma Kata 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 Kita Jangan Melambung Senang Terus Melambung Sedih Tidak Cuma Tenggak Secara manusia Mungkin Kita Terganggu Tapi Cuma Hanya Tenggak Cuma Sedetik Atau Dua Detik Saja Jangan Lebih Dari Sepuluh Detik Ya Kalau Sedetik Kelamaan Jadi Cuma Sedetik Secara Mungkin Ekspresi Berubah Tapi Langsung Kembali Lagi Normal Karena Kita Ada Manusia Roh Roh Kita Yang Harus Lebih Muas Amin Dan Juga Saya Bukan Memori Karena Itu Iblis Tau Masa Lalu Kita Tapi Kita Juga Harus Bilang Iblis Saya Juga Tau Masa Depan Kau Iblis Hanya Tau Masa Lalu Kita Tapi Tuhan Sudah Ada Di Masa Depan Kita Itu Hidup Saya Bergairah Hidup Saya Merasa Mengasihkan Karena Saya Tau Tuhan Sudah Ada Di Masa Depan Jangan Takut Akan Hari Esok Tuhan Bilang Bahwa Jangan Engkau Kuatir Akan Hari Esok Apa Yang Kau Makan Apa Minum Apa Yang Kau Pakai Kenapa Karena Tuhan Sudah Ada Di Hari Esok Sudah Sudah Menyediakan Bagi Engkau Hanya Apa Hanya Kita Menemukan Jalan Kita Hanya Menemukan Understanding Bisa Mengerti Tentang Jalan Itu Sehingga Kita Apa Melewati Pathway Melewati Jalan Raya Melewati Highway Sehingga Kita Tidak Mengalami Kesukaan Mengalami Kesulitan Amin Kita Kita Bangun Bahwa Aku Adalah Mahruk Roh Panisia Roh Yang Lahir Dari Kristus Yaitu Ciptaan Yang Baru Dalam Kristus Membawai Firman Dan Ruh Kudus Memiliki Jiwa Dan Tinggal Dalam Tubuh Tidak Cukup Kita Tahu Tuhan Ada Tapi Kita Juga Harus Bangun Kesadaran Tuhan Seperti Hanya Ikan Hidup Di Air Dia Berenang Karena Habit Dia Air Tidak Stress Dia Di Air Kita Tidak Stress Untuk Hidup Kudus Tapi Kita Hidup Dalam Hidup Tuhan Hidup Kudus Menjadi Kesukaan Kita Menyadari Ini Maka Dalam Tidak Ada Yang Namanya Kebosanan Kenapa Karena Tuhan Terus Mengalihkan Ait Hidupan Yang Suka Cita Karena Kasih Setia Selalu Baru Setiap Hari Selalu Baru Setiap Hari Baru Setiap Hari Besar Setia Tuhan Kalau Tuhan Memberikan Sesuatu Baru Setiap Hari Kenapa Kita Harus Bosan Mengapa Hidup Kita Bosan Karena Kita Tidak Tahu Bahwa Tuhan Selalu Memberikan Kita Tidak Menerima Rahmat Setiap Hari Tuhan Sudah Memberikan Tapi Tidak Nyampe Pada Kita Kenapa Hati Nurani Kita Tidak Burni Dalam Aliansi Ini Kita Punya Standar Kita Bila Kita Punya Standar Itu Standarnya Clean Clear Pure Dalam Hal Money Dalam Hal Motif Dalam Moral Dalam Marriage Itu Clean Clear Pure Mungkin Kita Dulu Hidup Tidak Benar Mungkin Kita Dulu Hidup Punya Motif Tentu Tapi Biarlah Ketika Kita Mendengar Tuhan Tuhan Ini Kita Mulai Hidup Mempunyai Clean Clear Pure Dalam Motif Moral Dalam Money Dalam Marriage Sekalipun Amin Karena Tuhan Yang Menguat Hidup Kita Tuhan Yang Berkuasa Tidak Perlu Punya Motif Untuk Mencari Keuntungan Dari Tidak Berkenan Kata Tuhan Biar Kita Hidup Sesuai Dengan Rencananya Tuhan Amin Saya Katakan Pada Saat Pada Saat Kita Apa Hidup Hidup Dari Ini Maka Hidup Kita Akan Bergairah Dan Mengasihkan Katakan Amin Bergairah Dan Mengasihkan Kenapa Karena Tuhan Sudah Ada Di Masa Depan Makanya Hidup Kita Mengairah Dan Mengasihkan Amin Terus Terus Meningkatkan Level Keluarga Kita Next Level Dan Terus Menerus Tingkat Keluarga Kita Di Level Yang Sama Sudah Menjadi Kristen Sepuluh Tahunan Bahkan Sudah Sejak Bayi Kristen Tapi Kristen Tetap Sama Tidak Meninggakan Yesus Tidak Berbuat Jahat Sama Orang Berbuat Kebajikan Tidak Menipu Itu Namanya Masih Level Elementary Seperti kita Masih Level Elementary Tapi Kita Harus Terus Mau Di Proses Di Update Dan Di Upgrade Upgrade Standar Hidup Dengan Kebenaran Firman Bukannya Downgrade Firman Mengerti Gaya Hidup Kita Hidup Kita Harus Mengikuti Standar Firman Tuhan Bukan Firman Disecokkan Kondisi Kita Pilih Firman Kok Yang Cocok Yang Tidak Cuk Tau Keras Saya Maka Makanan Mu Hanya Cuma Makan Susu Makan Yang Lembut Lembut Tapi Kalau Engkau Mau Didewasakan Engkau Harus Mau Menerima Makan Yang Keras Itulah Cara Untuk Didewasakan Mungkin Banyak Hal-hal Yang Masih Kotor Dalam Hidup Kita Buang Lah Segala Yang Kotor Buang Segala Yang Kejahatan Dalam Hidup Kita Sepertah Hidup Kita Terus Menjadi Hidup Yang Disana Coba Baca Dalam 1 Petrus 1 14 16 1 Petrus 1 Ayat 14 16 Saya Merasa Lebih Free Ini Kenapa Karena Saya Di ruangan Khusus Ya Hiduplah Sebagai Anak Anak Yang Taat Dan Tentang Turuti Hawa Napsu Yang Menguasai Kamu Pada Waktu Kebodohan Tetapi Hendaklah Kamu Menjadi Kudus Di Dalam Seluruh Hidup Sama Seperti Kudus Yang Telah Memanggil Kamu Sebab Tertulis Kudus Kamu Sebab Aku Kudus Saya Mengatakan Filan Tuhan Ini Adalah Iyas Dan Amin Tuhan Bilang Kudus Kamu Sebab Aku Kudus Adi Tuhan Sendiri Yang Berkata Bahwa Kudus Kamu Sebab Kudus Arti Apa Arti Kita Punya Potensi Untuk Hidup Kudus Kita Punya Potensi Untuk Bisa Hidup Kudus Mungkin Kita Dulu Punya 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 Pemikiran Wah Kita Masih Manusia Kita Masih Hidup Di Dunia Mana Bisa Kita Hidup Kudus Orang Orang Kita Tidak Kudus Saya Katakan Itu Adalah Tipu Muslehat Iblis Saya Katakan Kudus Kamu Sebab Kudus Kalau Engkau Memukiri Firman Tuhan Ini Mengata Bahwa Oh Kita Tidak Bisa Hidup Kudus Itu Ada Tipu Muslehat Iblis Yang Mempertanyakan Tentang Firman Tuhan Tuhan Berkata Jelas Kudus Kamu Sebab Aku Kudus Arti Apa Seperti Hanya Allah Kudus Maka Kita Pun Bisa Hidup Kudus Kalau Kita Bila Bahwa Kita Bisa Hidup Itu Ada Tipu Muslehat Iblis Itu Pola Pikir Cara Yang Lama Itu Cetakan Yang Lama Cetakan Dunia Bahwa Kita Tidak Bisa Hidup Kudus Mungkin Engkau Tidak Mau Hidup Kudus Karena Kalau Hidup Kudus Maka Kau Hidup Kau Kau Akan Kihilangan Teman Kau Akan Kihilangan Orang Orang Setar Kita Tapi Saya Katakan Bahwa Kita Harus Hidup Kudus Walaupun Meskipun Kita Kihilangan Teman Karena Teman Kita Mungkin Tidak Mau Hidup Kudus Mungkin Mengolok Kita Bahwa Sok Kudus Sok Kudus Gak Apa Orang Kudus Saja Dia Tidak Merasa Segukan Tidak Berasa Terkucilkan Karena Dia Orang Kudus Demikian Juga Kita Menjadi Orang Kudus Kenapa Karena Kita Punya Bapak Kudus Amin Nah Tidak Bawa Apa Hidup Sebagai Anak Yang Taat Jantur Di Hawa Napsu Yang Maksudnya Kamu Pada Waktu Kebodohan Jadi Tinggalkan Time Of Ignorance Tinggalkan Masa Masa Kebodohan Kita Waktu Kebodohan Kita Pada Hari Ini Ketika Nggak Mungkin Firman Tuhan Ini Keras Mungkin Firman Tuhan 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 Kok Nggak Ada Kata Diberkatin Kok Nggak Ada Kata Melimpa Limpa Limpa Tidak Ada Memang Firman Tuhan Ini Bukannya Untuk Membuat Telinga Menjadi Teduh Tapi Membuat Telinga Menjadi Panas Kenapa Ini Firman Kebenaran Kita Harus Sudah Kudus Engkau Tidak Boleh Berbang Hati Wah Saya Boleh Kok Hidup Ber Poligami Mempunyai Istri Banyak Karena Istri Saya Membolehkan Silahkan Itu Cara Hidupmu Tapi Saya Mau Katakan Itu Bukan Cara Tuhan Apalagi Tentang Kristen Ada Kristen Dia Punya Simpanan Uang Boleh Disimpan Tapi Istri Jangan Disimpan Motor Harli Perlu Disimpan Karena Itu Harus Dirawat Tapi Kalau Istri Simpanan Jangan Tidak Boleh Jadi Harus Hidup Kudus Kita Harus Hidup Taat Jangan Kita Mau Minta Berkatnya Seperti Berkatnya Abraham Tapi Kita Tidak Mau Mengikuti Ketaatannya Abraham Itu Dia 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 Memberikan Hatinya Lemah Lembut Mau Dibentuk Dia Percaya Pada Tuhan Dan Ketika Anaknya Bertanya Bapak Sudah Ada Kayu Sudah Ada Apa Semua Yang dibutuhkan Untuk Persembahan Tapi Dimana Anak Dombanya Dimana Dombanya Dia Tahu Abraham Tahu Abraham Tahu Bahwa Tuhan Yang Dia Percaya Tuhan Yang Benar Setia Dia Bisa Berkara Bahwa Nanti Disana Tuhan Dia Tidak Ragu Sedikitpun Tuhan Kadangkala Kita Seperti Bapak Yang Punya Anak Sakit Dia Bercerai Dia Bila Bahwa Aku Percaya Tapi Tolong Aku Tidak Percaya Kadangkala Kita Bila Cuma Percaya Cuma Di Mulut Tapi Hati Kita Tidak Percaya Pikiran Kita Tidak Percaya Rasa Kita Tidak Percaya Hanya Cuma Bilang Di Mulut Oh Percaya Janganlah Kita Hidup Seperti Demikian Dan Terus Hidup Seperti Abraham Maka Kita Akan Memperoleh Berkatnya Abraham Amin Kalau Tuhan Berkata Kuduslah Kamu Maka Kita Berarti Mungkin Untuk Bisa Hidup Kudus Amin Seperti Tuhan Terus Bergerak Kita Harus Terus Mengikuti Kegerakannya Hanya Sayangnya Kita Tidak Bisa Mengikuti Kegerakannya Tuhan Sebab Jika Kita Mengikuti Gerakan Tuhan Maka Tuhan Menuntut Suatu Perubahan Hidup Senantiasa Dan Terus Menerus Ketika Firman Dilepaskan Sebenarnya Kita Tutup Perubahan Hidup Kita Perubahan Hidup Kita Dari Kemuliaan Menjadi Kemuliaan Bukan Bukan Naik Kayak Rollercoaster Dan Bersifat Permanen Dari Ulat Menjadi Kepompong Kata Amam Tadjen Dari Ulat Menjadi Kepompong Terus Menjadi Kepupu Itu Nampai Permanen Tidak Bisa Balik Lagi Ulat Lagi Tidak Bisa Perubahan Hidup Hidup Kita Perubahan Ruh Kita Bukan Perubahan Melalui Pola Berpikir Atau Dengan Berpikiran Positif Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Didewasakan Dirubah Dengan Berpikiran Positif Karena Positif Tidak Mendewasakan Kita Tapi Firmanan Ruh Itulah Mendewasakan Kita Pertanggung Benaran Dalam Amsal 4 E18 Amsal 4 E18 Dikatakan Demikian Tetapi Jalan Orang Benaran Seperti Cahaya Fajar Yang Tidak Bertambah Terang Sampai Rembang Tengah Hari Dalam 4 18 Dikatakan Demian But The Path Of The Just Rectious Is Like Light Of Dawn That Sign Brighter And Brighter Jadi Kedupan Orang Benaran Itu Akan Semakin Bercahaya Dan Semakin Bercahaya Until It Reaches Full Strength And Glory In Perfect Day Sampai The Perfect Day Kemarin Saya Dibukakan Bahwa The Perfect Day Artinya Apa Itu Seperti Matahari Di Atas Kepala Kita 12 Jam 12 Tepat Sehingga Tidak Ada Bayang Bayang Lagi Di Kita Itu The Perfect Day Semakin Cahaya Dan Semakin Bukan Berarti Mataharinya Semakin Terang Bukan Matahari Tetap Cahaya Seperti Demikian Tetapi Pada Saat Ada Di Ada Lagi Shadow Di Dalam Hidup Kita Karena The Perfect Day Pas Di Atas Kepala Kita Terang Kita Menerima Hal Yang Penuh Dalam NSB Nya Dikaren Proverb 4 18 But The Path Of The Righteous Is Like The Light Of Dawn That Sign Brighter And Brighter Until The Full Day Sampai Penuh Sampai Harinya Penuh Sampai Kita Sempurna Misalnya Hari 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 Kita Sempurna Brighter And Brighter Kepitinya Dikaren But The Lovers Of The Lovers Of God Jangan The Lovers Of Lust The Lovers Of Money The Lovers Ada Tujuh Lovers Tapi Biarlah The Lovers Of God Walk On The Highway Of Lights And They Way Sign Brighter And Brighter Until The Perfect Day Perfect Day Tengah Hari Tidak Ada Bayang Yang Kelapan Berarti Kita Berjalan Terang Setiap Hari Dan Terus Semakin Terang Tidak Ada Kegelapan Sedikit Pun Terang Yang Akan Datang Tidak Sama Dengan Terang Hari Ini Kidupan Kita Semakin Terang Dan Terang Terang Hari Ini Tidak Sama Dengan Terang Terang Hari Ini Sama Dengan Terang 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 Brighter And Brighter Itulah Kidupan Jalan Orang Menang Amin Artinya Pemirikan Kebenaran Semakin Bertambah Ketika Saya Terkonek Setahun Yang Lalu Dengan Orang Tua Rohani Kami Saya Merasakan Bahwa Semakin Hari Semakin Saya Wow Loh Loh Kok Saya Begini Ya Kok Saya Berubah Kok Saya Tidak Beratakan Ini Itu Yang Namakan Bahwa Kita Semakin Bertambah Tambah Ruh Kami Semakin Bergairah Ruh Kami Semakin Melamud Ini Kata Manta Ruh Ku Melambung Tinggi Biara Roh Kita Melambung Tidak Cukup Roh Kita Menyala Nyalah Dan Melayani Tuhan Kita Tidak Bisa Melayani Tuhan Dengan Roh Yang Padam Dengan Roh Yang Lesu Dengan Roh Yang Bergairah Roh Yang Menyala Nyalah Itu Waktunya Roh Yang Bergairah Sehingga Kita Mempunyai Kuat Strength Strength In His In His Presence Menjadi Kuat Dalam Hadirat Amin Baca Dalam Satu Satu Tujuh Tetapi Jika Kita Hidup Dalam Terang Sama Seperti Dia Ada Dalam Terang Maka Kita Beroleh Kesetuhan Seorang Dengan Yang Lain Dan Tujuh Dari 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 Dosa Dosa Dalam NISB Nya Dekatan But If We Walk In Light As He Himself Is In Light We Have Fellowship With One Another And The Blood Of Jesus His Son Cleanse Us From All Sin So Itu Kita Harus Mengenal Kondisi Pikiran Kita Hanya Dalam Kristus Ada Keselamatan Keselamatan Penjanya Lama Hanya Keselamatan Bayangan Saya Katakan Keselamatan Itu Ada Dua Orang Orang Yang Bila Keselamatan Pertama Itu Apa Itu Keselamatan Yang Dilakukan Oleh Yesus Dia Terus Salit Dia Memberikan Roh Yang Baru Itu Roh Kristus Roh Dia Sendiri Apa Ada Keselamatan Yang Kedua Yaitu Apa Yang Paul Sibil Kejakan Keselamatan Itu Bukannya Keselamatan Roh Tapi Keselamatan Jiwa Jiwa Itu Apa Pikiran Kemauan Apa Lagi Perasaan Memori Dan Imajinasi Itu Tidak Bisa Dilakukan Dalam Satu Hari Atau Dua Hari Atau Satu Bula Atau Setahun Tapi Harus Terus Diproses Di Dua Kita Ditransformasi Pikiran Kita Ditransformasi Kemauan Kita Ditransformasi Pola Pikir Kita Ditransformasi Apa Dari Dari Kanal Main Menjadi Spiritual Mind Dari Spiritual Mind Sampai Mind Of Christ Terus Diproses Sebab Orang Ketua Rohan Yang Dibilang Kalau Kita Terus Diproses Dari Dari Kanal Main Dari Dari Pikiran Kedagingan Menjadi Spiritual Mind Maka Kita Akan Menyukai Hal Hal Kalau Kita Masih Ada Di Kanal Main Kita Mungkin Menyukai Hal Yang Rohan Tidak Merasa Capek Hal Yang Rohan Denger Kotbah Terus Dengerin Lagi Firman Tuhan Lagi Dengan Tuhan Akan Capek Kenapa Masih Punya Kanal Main Masih Hidup Masih Hidup Di Kanal Main Tapi Kalau Kita Hidup Sudah Diproses Mempunyai Spiritual Mind Kita Akan Menyukai Hal Yang Rohani Mendengar Firman Menjadi Kesukaan Gairah Atas Sendiri Saya Bilang Tadi Bahwa Perjalanan Lama Kesamaran Bayangan Karena Dia Menghapus Dosa Tapi Hanya Memakai Darah Binatang Tapi Kita Mengambil Perjanjian Baru Melalui Kristus Kita Sudah Tebus Dosa Kita Sudah Dihapus Dosa Sejauh Timur Dari Barat Seperti Kain Kesumba Merah Seperti Kain Misi Akan Diputihkan Seperti Sanju Itulah Kira Kita Kayak Yesus Mati Dikai Tersalem Roh Kita Sudah Diselamatkan Tapi Jiwa Kita Harus Terus Diproses Harus Dikejakan Sebabnya Keselamatan Itu Dalam Bahasa Aslinya Namanya Soso Keselamatan Bukan Hanya Mati Masuk Sorga Mungkin Ketika Saya Berkata Bahwa Mati Masuk Sorga Ini Banyak Orang Bisa Mengcopy Paste Kata 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 Ini Kita Sebagai Orang Kesel Bukannya Mati Bukannya Menunggu Mati Masuk Sorga Memang Bisa Mengcopy Bisa Mengcopy Paste Kata Kata Ini Tapi Apakah Mengerti Arti Sebenarnya Bahwa Kita Bukannya Hidup Hanya Menunggu Mati Kita Tidak Hidup Hanya Mengisi Hidupan Ini Tapi Kita Hidup Ini Mempunyai Tujuan Itu Tujuan Tuhan Itu Mendewasakan Kristus Dalam Kita Christ In Us And We Are In Christ Christ In Us Pada Saat Kita Menerima Yesus Tapi We Are In Christ Itu Kita Di Masih Sia Kita Ada Menjadi Kesurpaan Dengan Kristus Kesurpaan Yesus Menjadi Kristus Menjadinya Dalam Hidup Kita Itulah Namanya We Are In Christ Tidak Semua Orang Bisa Mengerti Penang Hal Ini Kenapa Karena Dia Harus Hidup Sesuai Kebenaran Filman Namanya Filman Kristus Amin Sosok Selamat Bukan Hanya Mati Mas Surga Bicara Kesehatan Kesempurnaan Damai Sejahtera Kelimpahan Kesegaran Kesembuhan Dan Mungkin Kondisi Manusia Roh Yang Mati Organ Roh 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 Mati Itu Intuisi Conscience Dan Comunien Mati Seperti itu Mabak rohani kami selalu ingatkan bahwa Kita harus terus membangun Kita harus terus menaikan level Kita harus melatih Organ Organ Rohani Atau Indra Indra Rohani Kita Itu Intuisi Conscience Dan Comunien Kita Terus Dilatih Supaya Kita Terus Bisa Pekak Akan Intuisi Conscience Dan Comunien Kita Ketika seorang Percaya Yesus Maka Indra Rohani Yang mati Dihidupai Kembali Dan Dengan Roh Yang Baru Sebenarnya Saya Bila Keselamatan Pertama Itu Roh Kita Yang Selamatkan Sedangkan Keselamatan Yang kedua Adalah Jiwa Yang Selamatkan Baca Dalam Philippine 2 May 12 13 Philippine 12 13 Dikatakan Demikian Hai Saudara-saudara Aku yang Kekasih Kamu Senantiasa Setaat Karena Itu Tetaplah Kerjakan Keselamatan Dengan Takut Dan Gentar Apa Kerjakan Keselamatan Ini Keselamatan Bukan Keselamatan Roh Tapi Keselamatan Jiwa Dengan Takut Dan Gentar Bukan Sagi Seperti Waktu Aku Masih Ada Tapi Lebih Pula Sekarang Waktu Aku Tidak Hadir Karena Allah Yang Mengerjakan Dalam Kamu Baik Kemauan Maupun Kerjaan Menurut Keraannya Kerjakan Selamatan Jiwa Harus Dikerjakan Oleh Kita Kerjakan Keselamatan Bukannya Tuhan Tuhan Sudah Mengerjakan Keselamatan Yaitu Roh Kita Tapi Jiwa Itu Kita Yang Harus Mengerjakan Itu Dengan Cara Mematikan Kedagingan Karena Namanya Harus Dimatikan Dan Siap Diproses Dan Ditransformasi Terus Menurus Dan Kebun Satu Dikatakan Sebab itu Buanglah Segala Sesuatu Yang kotor Dan Kejahatan Yang Begitu Banyak Itu Dan Terimalah Dengan Lembang Lembut Filman Yang Tertanam Dalam Hatimu Yang Buat Kuasa Menyelapkan Jiwamu Harus Membuangnya Kotor Dan Kejahatan Jiwa Yang Masih Kotor Dan Terima Filman Dengan Lembut Kalau Kita Masih Ada Kotor Ada Kejahatan Hati Yang Kotor Pikiran Kotor Kemauan Kotor Perasaan Kotor Jangan Sampai Iblis Mengintimidasi Kita Jangan Sampai Iblis Membohongi Kita Bahwa Kita Adalah Orang Yang Berdosa Terus Menerus Ingat Status Kita Sudah Diganti Menjadi Status Orang Benar Tapi Kita Harus Terus Hidup Benar Bukan Berarti Kita Menjadi Orang Bebas Melakukan Semaunya Kita Melakukan Kendak Kita Tapi Kita Terus Mau Terus Diproses Hidup Kita Amin Kalau Itu Kita Harus Terima Firman Dengan Lembut Karena Dengan Firman Kita Menerima Firman Dengan Lembut Kita Berkuasa Untuk Menyelamatkan Jiwa Kita Dengan Firman Bukan Dengan Pikiran Bukan Dipertanyakan Bukan Untuk Diperdebatkan Tapi Terima Firman Dengan Lembut Dengan Yes Terima Pada 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 Firman Masuk Dalam Roh Kita Mentransformasi Jiwa Kita Mentransformasi Perasaan Kita Mentransformasi Pikiran Kita Mentransformasi Kemauan Kita Mentransformasi Imajinasi Kita Mentransformasi Apa Memori Kita Amin Nah Jika kita Masih hidup Dalam Kedagingan Maka Hidup Akan Terus Up and Down Jika Memiliki Jiwa Informasi Maka Akan Memiliki Jiwa Yang Makmur Nah Ini Jiwa Yang Makmur Dalam Bahasa Indonesia Kurang Begitu Pas Sekarang Dalam Tiga Yohanan Satu Sampai Dua Saudara Saudaraku Yang Terkasih Aku Berdoa Semoga Engkau Baik 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 Dan Sehat Sehat Sajah Dalam Segala Satu Sama Seperti Jiwamu Baik Saja Jiwamu Verse Chapter One Verse Two Beloved I pray That In All Respect You May Prosper You May Prosper Prosper And Be In Good Heart Dalam Kesehatan Yang Baik Just As You So Prosper Jadi Kalau Jiwa Kita So Prosper Kalau Jiwa Kita Manggur Maka Kita Juga Akan Kesehatan Yang Baik Amen So Itu Kita Harus Menjadi Jiwa Yang Makmur Dalam Tiga John John Apa John John Tiga TPP Tiga John First One Chapter One First Two Beloved Friend I pray That You Are Prospering In Every Way Kita Menjadi Makmur Dalam Segala Cara Dalam Segala Jalan And That You Are Continually Enjoy God Heart Kita Apa Terus Menerus Menikmati Kesehatan Yang Penuh Gak Perlu Lagi Sat Supplement Kita Harus Menikmati Kesehatan Yang Penuh Just As You Your Soul Is Prospering Jiwa Kita Sebagaimana Seperti Jiwa Kita Yang Makmur Jiwa Makmur Ini Apa Yaitu Jiwa Makmur Makmuran Tanpa Tujuan Tuhan Maka Melahirkan Hedronisme Ini Kalau Kemakmuran Duniawi Tanpa Tujuan Tuhan Maka Akan Melahirkan Hedronisme Saya Bapak Rohani Saya Bila Bahwa Makmuran Tidak Diukur Oleh Kekayaan Karena Orang Kaya Belum Makmur Tapi Makmur Dalam Hal Jiwa Kedagingan Itu Dalam Jiwa Bukan Dalam Roh Itu Apa Jiwa Kita Harus Terus Diterformasi Jiwa Kita Harus Terus Di Proses Jiwa Yang Makmur Itu Jiwa Sudah Diterformasi Itu Sebut Dengan Jiwa Yang Makmur Tidak Ada Lagi Kedagingan Mungkin Belum Pernah Mendengar Saya Juga Baru Pernah Mendengar Kali Ini Bahwa Jiwa Yang Makmur Wow Jiwa Yang Makmur Itu Melebihi Kemakmuran Duniawi Melebihi Kemakmuran Menang Harta Karena Jiwa Yang Makmur Itu Bisa Mengontrol Segala Sesuatu Bisa Mengontrol Pikiran Bisa Mengontrol Perasaan Bisa Mengontrol Kemauan Kita Bisa Mengontrol Emosi Kita Bisa Mengontrol Imajinasi Kita Bisa Mengontrol Memori Kita Itu Jiwa Yang Makmur Sudah Bercukupan Bisa Semuanya Amin Kalau Itu Kalau Kita Tidak Makmur Maka Kita Hidup Dalam Kedagingan Dalam Kelatih 5 19 21 Ya Ketika Pemunan Dagi Telah Nyata Itu Pak Percampulan Kalau Orang Tidak Kalau Masih Hidup Dalam Pecampulan Hidup Dalam Kecemaran Kawan Naksu Penyembahan Berhala Penyembahan Berhala Ini Bukannya Patung Bukan Melebihi Tuhan Itu Dari Penyembahan Berhala Kalau Kita Mencari Uang Lebih Daripada Tuhan Mencari Tuhan Itu Dari Penyembahan Berhala Kalau Kita Mengutamakan Lebih Daripada Apapun Dari Tuhan Berarti Itu Penyembahan Berhala Sihir Sihir Itu Memperdaya Seseorang Supaya Percaya Supaya Berkuti Karena Dia punya Pengaruh Mungkin Punya 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 Pengaruh Wibawa Karisma Sehingga Dia bisa Membawa Orang Tapi Dengan Cara Yang Salah Dengan Jalan Yang Salah Membawa Jalan Yang Salah Perseteruan Perselisihan Iri hati Itu adalah Jiwanya Gak makmur Kalau Iri hati Kalau Orang Masih Punya Iri hati Berarti Jiwanya Belum Makmur Kalau Dia Gampang Marah Amarah Itu Berarti Jiwanya Belum Makmur Kalau Dia Hanya Punya Kepentingan Diri Sendiri Kalau Punya Untungan Apa Kalau Menangnya Dewe Untungnya Dewe Sendiri Dia Punya Kepentingan Diri Sendiri Kalau Dia Punya Kepentingan Baru Dia Mau Melakukan Sesuatu Kalau Dia Punya Kepentingan Kalau Dia Tidak Punya Kepentingan Dia Tidak Mau Melakukan Sesuatu Itu Namanya Jiwanya Belum Makmur Persederaan Orang Pemecah Orang Pemecah Belah Adu Domba Menjelekan Orang Itu Namanya Jiwanya Belum Makmur Denkki Kemabukan Kemabukan Ini Mabuk Soal Harta Mabuk Soal Pucian Mabuk Soal Sanjungan Mabuk Tentang Harga Diri Mabuk Tentang Hal-Hal Apa Saja Yang Hanya Ego Saya Saya Aku 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 Mimim Mim Mim Terus Pesah Porah Dan Sebagainya Nah Ini Belum Makmur Jiwanya Karena Terhadap Semua Itu Dan Kep الرse Yang Telah Yang Kepbuat Dahulu Bawa Barang Siap Memang yang makmul maka kita tidak mendapatkan bahagia dengan kewujudan Allah Amin Hacus 6 ayat 25 dari itu aku berkata kepada kamu janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang kau makan atau minum janganlah khawatir pulang tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian kalau kita masih khawatir apa yang kita makan apa yang kita minum apa yang kita pakai khawatir tentang uang maka kita belum makmur jiwanya ya dalam apa jiwa kita penuhi biara kita jiwa kita jangan dipenuhi dengan kekhawatiran supaya kita mengalami kemakmuran dan kesehatan yang baik kita tidak bisa mendengar suara Tuhan karena jiwa kita kotor dan penuhi kejahatan maka itu harus dibuang jiwa penuhi kekhawatiran itu pun harus dibuang makmur dalam segala jalan setelah kesehatan dan jiwa yang makmur jiwa yang makmur apa satu jiwa makmur adalah jiwa yang sudah ditransformasi oleh firman dan roh jiwa makmur apa sudah tidak ada lagi kedagingan kekhawatiran ketakutan dan jiwa yang makmur adalah hasil transformasi jiwa melalui firman dan roh yang tiga jiwa yang makmur adalah jiwa yang limpah dengan kasih yang limpah dengan sukacita yang limpah dengan damai sejahtera sehingga apa sehingga dia memuatkan yang merastasikan buah roh dalam kalitia 5 22-23 ingat ini bukannya roh yang berbuah tapi ini adalah hasil dari transformasi jiwa kita sehingga kita bisa mengekspresikannya dalam kehidupan kita sebagai apa kasih sukacita damai sejahtera sabaran pemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasa diri tidak ada hukum dengan hal itu nah orang yang makmur jiwanya maka akan memiliki hal-hal seperti ini akan memiliki apa manifestasi-manifestasi roh bukannya roh berbuah ya karena roh itu buahnya tanaman yang buah tapi roh itu mentraformasi jiwa kita sehingga kita bisa memanifestasikan kasih kita bisa memanifestasikan sukacita kita sukacita ini bukan karena sesuatu tapi sukacita yang dari dalam katakan bahwa yang dari apa dari dalam akan mengalir adanya air hidup itulah yang membuat sukacita damai sejahtera itu bukan damai sejahtera karena karena kita mendapat 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 apa mendapat uang banyak atau damai sejahtera kalau kita punya tabungan yang melimpah di bank membuat damai sejahtera bukan tapi apa damai sejahtera itu damai sejahtera yang dari surga sebab Tuhan bilang damai sejahtera yang di kan tidak sama dengan apa di Indonesia tersebut sabaran kemudahan kebagian setiaan hai tidak ada yang mempertang saat itu yang kelima Hai jiwa yang makmur inuit jiwanya tires pokoknya berjalan untuk menara Hai jiwa yang makmur ada jiwa yang sukanya berjalan untukדankan benaran dia suka hidup dalam hidup benaran yang terakhir Hai jiwa yang mamur adalah jiwa yang tidak serupa dengan cetakan dunia dalam Roma 12 ayat 2 cekan akhir ini cerita bahwa janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat mengerikan manakah kendak Allah apa yang baik yang berkenan kendak Allah dan yang sempurna dari awal saya pernah katakan bahwa kalau kita ingin membuat sesuatu yang continuously dan menghasilkan secara permanen harusnya standar harusnya ukuran nah ukurannya apa cetakannya ini dikatakan bahwa janganlah menjadi serupa dengan ini jangan menjadi serupa dengan cetakannya dunia kita harus berubah berubah ini bukannya dipoles bukannya di di remodeling tapi harus dibuang kita tadi bilang kan bahwa buanglah kotoran buanglah segala kejahatan untuk kita bisa menerima suatu yang baru angur yang baru tidak bisa kita tampung dengan kirbat yang lama hal kebenaran firman yang baru mana yang baru tidak bisa kita tampung dengan cara pola cetakan yang lama yaitu cara dunia kita sudah terbiasa hidup dengan cara cetakan yang dunia kita sudah terbiasa menerima doktrin-doktrin pengajaran-pengajaran bahwa kamu tidak bisa hidup kudus kamu tidak bisa hidup sempurna karena kamu masih dunia itu adalah cetakan dunia dunia selalu mengintimidasi kita dengan cara pola pikir yang lama sebab itu kita harus jangan menjadi serupa dengan dunia ini kita harus berubah pembaruan yang mudi kita sehingga kita bisa membedakan mana kendak Allah anaknya ngalah apa terhidup kudus apa yang baik yang berkenan pada Allah yang dan sempurna apa yang berkenan pada Allah hidup kudus apa kendak Allah kita melakukan kendaknya dan menyelesaikannya itulah kendak Allah ada seri khusus untuk tentang kendak Allah ada lima hal yang bapak rohani kami sudah bukakan tentang kendak Allah mungkin next times ya jadi saat ini kita harus hidup di dalam standar dalam polanya Allah dengan cara apa kita harus jiwa kita mengalami jiwa yang makmul jiwa makmul tidak bisa hanya dengan doa atau hasil doa tapi karena hidup hidup dalam kebenaran jiwa yang ditormasi tidak bisa didoakan karena harus terus diproses amin ada proses jiwa yang makmur ada dua ada lima tapi saya contohnya juga firman harus menjadi kesukaan kita untuk supaya mendapatkan jiwa yang makmul dua rahasia yang saya kasih ada lima sebenarnya itu apa hidup harus menjadi kesukaan kita adalah firman menjadi kesukaan ini bukan membaca ayat dua pasal satu hari bukan tapi firman mendengar firman kristus itu menjadi kesukaan dan yang kedua Pak harus mempunyai hati nurani yang berminat maka kita akan mencoba yang mau dan juga ada tiga keempat lima itu mungkin nanti ya lima ini kebenaran kalau kita harus mau mau terus diproses harus mau mencapai tujuannya Tuhan hidup dalam tujuannya Tuhan hidup awareness bahwa kita dalam manusia roh maka kita akan hidup bergairah melewati hari-hari melakukan hari setiap apapun yang kita lakukan setiap hari apapun domainmu apapun pekerjaanmu kita melakukan semuanya dengan sukacita tanpa ada gurutu tanpa ada omelan tanpa ada keluh kesah kita ucap syukur senantiasa dalam segala hal itulah yang dikatakan oleh pengaturan lagi tersebut dalam doa Bapak kami surga terima kasih Bapak untuk firmamu pada malam hari ini pada pagi hari ini di Indonesia Tuhan biar kami mau mempersiapkan roh kami untuk menerima kebenaran firmamu terus dan terus berikan rasa lapar dan haus dan berikan hati yang lembut supaya bisa menerima firman dengan lemah lembut supaya bisa menyelamatkan jiwa kami supaya kami bisa memiliki jiwa yang makmur bukan saja selamat tapi kami mempunyai jiwa yang makmur sehingga kehidupan dasmani kami mempunyai good well conditions Bapak kau jama bagi anakmu yang sakit sakit pinggang bahkan cancer sekalipun penyakit migren dalam nama Yesus Tuhan biar kau terus memiliki tujuan memiliki jiwa yang makmur maka kesehatan maka segala penyakit akan Tuhan patahkan Tuhan hancurkan karena dengan hati yang memiliki mirah itu adalah obat dengan jiwa yang makmur dengan jiwa yang bersuka cita dengan jiwa yang penuh dengan damai sejahtera dengan jiwa yang hidup dalam kebenaran maka kesehatan baik kesehatan secara jasmani maupun kesehatan secara keuangan maupun kesehatan secara keluarga maupun secara kesehatan secara roh dalam nama Yesus Tuhan akan pulihkan hidupmu terima ini dalam roh aku lepaskan maka aku akan menerima impartasi roh ini hidup dalam kebenaran hidup dalam hidup kudus dalam standar clean clear dan pure dalam hal moral dalam hal motif dalam hal money dalam hal marriage maka engkau akan hidup penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus Tuhan Alhamdulillah yang saya katakan Amin 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 Ok 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 Ok